Tidak perlu melakukan itu. Zhang Fan mengangkat alisnya dan menatap punggung Dewa Citian dengan penuh minat. Tidak perlu melakukan itu. Dewa langit yang menjulang bahkan tidak menoleh saat memimpin jalan. Pada saat ini, area di sebelah kiri mereka bukan lagi pecahan ruang yang kacau, tetapi daratan yang luas, langit yang tinggi dan awan yang tipis. Sejauh mata memandang, tampak suku-suku manusia tersebar di seluruh negeri, ada yang beribadah atau berperang demi kemakmuran mereka. Ini adalah dunia Dewa Iblis. Itu juga dunia yang memulihkan kondisi kehidupan para leluhur primordial. Berada di dalamnya, seolah-olah waktu telah terbalik, kembali ke masa ketika manusia primordial telah bangkit dari keadaan yang paling sulit dan mencapai puncaknya selangkah demi selangkah. Dunia Tujuh Kaisar Disinilah tujuh kaisar suci kuno bersembunyi, dan tempat para Dewa Iblis serta leluhur yang memuja Dewa Iblis diasingkan. Dibandingkan dengan dunia abadi pusat saat ini, lingkungan ini seperti surga. Hal itu membuat Dewa Langit mengjulang berhenti sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam seolah-olah dia merasa segar kembali. Untuk pertama kalinya, dia berbalik dan berkata, Dong Huang, apakah kamu ingin tahu siapa mereka? Hem, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari dunia tujuh kaisar dan tersenyum, aku ingin mendengar detailnya. Mereka adalah kaisar suci kuno, para orang suci dan kaisar sejati yang telah membawa kalian manusia ke tempat kalian berada saat ini. Mata Dewa Citian berbinar, namun itu bukan semangat karena menghadapi musuh kuat, melainkan rasa hormat. Mereka tidak ikut campur dalam urusan tiga alam selama ratusan ribu tahun, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mengambil keputusan. Kaisar suci kuno tidak membutuhkan orang lain untuk membuat keputusan bagi mereka, dan tidak ada seorang pun yang dapat memengaruhi keputusan mereka. Guru ilahi ini tidak terkecuali. Mengapa saya harus melakukan hal yang tidak berarti seperti itu? Setelah mengatakan ini, Dewa-Dewa Citian berbalik dan terus memimpin jalan. Bagus, bagus sekali, Zhang Fan bertepuk tangan dan tersenyum, Dewa-Dewa Citian, kelebih pintar dari Ratu Phoenix dan Huang Yu. Dia dengan tulus memuji Chu Feng dan Kaisar Suci. Siapa di antara mereka yang bukan ahli yang tak tertandingi yang telah hidup sejak lahirnya dunia ini? Mereka telah mengalami segala macam kesulitan. Bagi mereka, hanya ada satu keputusan, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain ikut campur. Meskipun dengan niat baik, tapi, Zhang Fan mengikuti di belakang Dewa Master Citian. Mereka telah melintasi lebih dari separuh wilayah dunia tujuh Kaisar dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Apakah dikatakan bahwa Anda memiliki hubungan yang tegang dengan Kaisar Suci? Sepertinya rumor tidak bisa dipercaya. Dong Huang, Dewa-Dewa Citian terdiam sejenak. Kau harus tahu bahwa masalah keluarga hanyalah masalah keluarga. Tidak peduli apapun, kami para Dewa Iblis tetaplah putra Kaisar Suci. Setelah mengatakan ini, dia menutup rapat bibirnya dan tidak membuka mulutnya lagi. Dia mempercepat langkahnya, dan dalam sekejap mata, dia telah melewati ribuan sungai dan puluhan ribu gunung, tiba di tempat yang menakjubkan. Gua tak terbatas. Zhang Fan menyingkirkan ekspresi menggoda di wajah Dewa Langit yang membubung tinggi dan mengucapkan setiap kata dengan sungguh-sungguh. Di depannya, ada sebuah prasasti batu yang dipenuhi tanda-tanda waktu, dan ketiga kata ini ditulis dalam bahasa manusia tertua. Huhuhuhu, huhuhuhu. Di balik lempengan batu itu terdapat gunung tandus biasa. Ada sebuah gua di dalamnya, dan angin kencang menderu dari sana. Seolah-olah ada dewa yang berbaring di tanah, bernapas dalam-dalam. Ini adalah gua tak terbatas. Setelah lama menatap gua itu, Zhang Fan menoleh dan menatap Dewa Langit melonjak dengan bingung. Tujuh Kaisar Suci Kuno yang agung, para ahli agung yang telah membuka masa depan gemilang bagi umat manusia, hidup menyendiri di tempat seperti ini. Tidak perlu menyelidiki dengan saksama. Hanya dengan sekilas pandang, Zhang Fan tahu bahwa ini benar-benar tanah tandus, tempat yang bahkan tidak akan ditinggali oleh para kultifator pemurnian Qi. Bahkan bukan tempat krusial di dunia Tujuh Kaisar yang mengharuskan para Kaisar Suci untuk menekannya. Itu hanyalah tempat biasa tanpa ada yang luar biasa. Jika bukan karena Dewa-Dewa Citian yang memimpin jalan dan batu batas gua tak terbatas yang begitu jelas, Zhang Fan tidak akan pernah membayangkan bahwa Kaisar Suci Kuno yang agung akan tinggal di sini. Dewa-Dewa Citian tidak menjawab pertanyaan Zhang Fan. Sebaliknya, dia mundur dua langkah dan menatap gua tak terbatas dengan ekspresi yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, Dong Huang, Dewa-Dewa ini akan mengantarmu ke sini. Hem, Zhang Fan menatapnya dengan bingung. Sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali aku melangkah masuk. Semua Dewa Iblis seperti ini. Dong Huang, kau bukan hanya orang pertama yang bertemu dengan Kaisar Suci sejak era kuno, kau juga orang pertama yang dilihat Kaisar Suci dalam puluhan ribu tahun. Zhang Fan mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Dewa-Dewa Citian melambaikan tangannya dan memotongnya. Dong Huang, Dewa-Dewa ini mengatakan bahwa ini adalah masalah keluarga. Baiklah, selamat tinggal. Dengan berkata demikian, Dewa Langit yang mengjulang melirik gua tak terukur sekali lagi, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Masalah keluarga. Zhang Fan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika lain waktu, dia mungkin akan menyelidikinya lebih lanjut. Pasti ada cerita menarik antara Dewa Iblis dan Kaisar Suci, tetapi sekarang bukan saatnya. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu sebelum melangkah ke gua keabadian. Suis. Saat dia memasuki gua tak terbatas, suara angin terhenti, seolah-olah sebuah layar telah dibuang dan pintu dibuka lebar-lebar untuk menyambut tamu. Gua tak terbatas itu tidak dalam, juga tidak luas. Setelah berjalan-jalan di dalamnya, Zhang Fan sudah berjalan sampai ke ujung. Di depannya, ada pemandangan biasa di perut gunung. Bedanya, di ruang yang luas ini, tidak ada stalaktit atau arus bawah. Kosong, seolah-olah disinilah asal mula dunia. Di bagian gua yang terdalam, yang juga merupakan titik tertinggi, seberkas cahaya turun dari langit, seolah-olah ada jendela atap yang terbuka di perut gunung. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat lapisan dinding batu setebal benteng. Dinding itu tidak memiliki keganasan seperti gunung, tetapi keagungan seperti gunung. Tidak ada cahaya langit-langit yang menembusnya. Tiba-tiba, Zhang Fan mengerti. Cahaya ini bukanlah cahaya alam, juga bukan cahaya alam semesta, melainkan cahaya dao surgawi. Selama ratusan ribu tahun, tujuh orang yang tidak melangkah keluar dari tempat ini adalah eksistensi yang telah memukau ras manusia, serta seluruh era kuno abadi. Cahaya dao surgawi secara alami ada di tubuh mereka. Junior Zhang Fan memberi salam pada Kaisar Suci. Zhang Fan merapikan pakaiannya dan membungkuk. Ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk pencapaian tak terbatas dari Kaisar Suci kuno yang tak terlupakan bagi umat manusia. Bahkan jika mereka telah merugikan ras manusia dalam masalah dewa iblis, mereka tidak kehilangan apapun. Mereka melakukannya demi ras manusia. Setelah membungkuk, dia mengangkat kepalanya lagi. Seluruh dunia telah berubah. Perut gunung yang gelap menghilang, digantikan oleh dunia yang terang. Awan yang mengambang membentuk benua. Pegunungannya megah dan rimbun dengan pepohonan. Bunga, burung, ikan, dan serangga berkeliaran bebas, dan mata air pegunungan bergemercik seperti suara alam. Ini adalah tempat yang indah. Tatapan Zhang Fan menyapu tempat itu, dan akhirnya terfokus pada sebuah dinding gunung. Dinding gunung itu runtuh membentuk sebuah gua. Di dalamnya terdapat tujuh sajadah, dan tujuh pria berotot, kurus, tua, dan setengah bayar duduk di atasnya. Kepala mereka menunduk saat mereka melihat ke atas. Kaisar Suci kuno Tujuh orang ini adalah Kaisar Suci yang dipanggil oleh Dewa Citian saat ia bertarung melawan lima Dewa Yao. Bedanya, mereka bukan lagi ilusi. Mereka adalah Kaisar Suci yang telah memimpin umat manusia selangkah demi selangkah menuju jalan kemuliaan. Mereka benar-benar muncul di hadapan Zhang Fan. Junior Zhang Fan memberi salam kepada Kaisar Suci. Zhang Fan sekali lagi membungkuk dalam-dalam. Sebagai anggota ras manusia, tidak pernah berlebihan untuk menghormati ketujuh orang itu. Kaisar Dong Huang, silakan berdiri. Anda adalah orang yang sangat berjasa dan beruntung. Kami orang tua tidak berani menerima penghormatan Anda. Suara yang hangat dan jujur bergema di gua tak terbatas. Suara burung, binatang buas, dan serangga benar-benar teredam, dan tidak ada aura yang mendominasi. Sebaliknya, suaranya terdengar tulus, adil, dan damai. Zhang Fan mengangkat kepalanya, lalu alisnya terangkat. Dia benar-benar melihat bahwa ketujuh Kaisar Suci benar-benar berdiri dan menolak untuk menerima penghormatannya. Siapakah Kaisar Suci? Seluruh umat manusia telah diberkati oleh mereka, jadi mengapa mereka tidak menerima busurnya? Beberapa saat kemudian, kebingungan Zhang Fan berubah menjadi keheranan. Saat ia membungkodan para Kaisar Suci berdiri, awan kuning Ki Bajik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan dan berputar di sekitar tubuh para Kaisar Suci. Awan Ki Bajik ini nyarisnya tak terlihat, bagaikan seribu gunung, yang mengunci erat dan menekan ketujuh Kaisar Suci saat mereka menatap sajadah. Ini, ini, keheranan Zhang Fan pertama-tama karena Ki yang berbudiluhur. Sejak ia berhotbah ke seluruh dunia dan mengilhami surga, surga telah menganugerahkan Ki Kebajikan yang tak terbatas kepadanya. Namun, setelah melihat semua ahli, tidak ada satupun Ki Kebajikan yang menarik perhatiannya. Awalnya dia mengira bahwa dialah satu-satunya orang dengan Ki Kebajikan yang besar di dunia. Sekarang, dia telah melihat tujuh orang lagi. Dengan pencapaian Kaisar Suci dan status ras manusia di bawah jalan surgawi, tidak mengherankan bahwa mereka memiliki Ki yang begitu agung. Yang benar-benar aneh adalah efek yang dimiliki Ki agung ini pada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ki yang bajik adalah hadiah yang diberikan oleh jalan surgawi. Bagaimana mungkin itu malah menjadi belenggu? Belenggu Ki. Ki yang turun pada ketujuh Kaisar Suci itu bagaikan belenggu yang mengikat erat ketujuh orang itu, mencegah mereka melangkah maju. Ini, mungkinkah ini alasan mengapa para Kaisar Suci bersembunyi di gua tak terbatas? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Dong Huang, apakah kamu merasa ini sangat aneh? Suaranya masih tenang, dan pembicaranya masih pria setengah baya yang berpenampilan biasa. Baru sekarang Zhang Fan menyadari bahwa wajah sebagian besar dari tujuh Kaisar Suci agak kabur. Hanya ketika belenggu Ki berada di atas mereka, wajah mereka menjadi jelas. Selama sisa waktu, seolah-olah mereka berada di dimensi lain. Seketika, Zhang Fan menenangkan pikirannya dan berkata dengan hormat, Junior ini juga memikirkan hal yang sama. Dengan pencapaian Kaisar Suci, bagaimana mereka bisa berakhir seperti ini? Ini sebenarnya tidak aneh. Kaisar Suci yang setengah baya itu tersenyum tipis, sama sekali tidak peduli dengan belenggu Ki yang ada padanya. Ratusan ribu tahun yang lalu, ketika jalan surgawi baru saja bangkit dan pengadilan surgawi Dewa Iblis masih memerintah tiga alam, kami bertujuh telah meramalkan hasil hari ini. Tanpa menunggu Zhang Fan bertanya, dia melanjutkan, Pada zaman purba, tiga alam adalah dunia para Dewa Iblis yang kuat dan binatang buas yang aneh. Kita manusia hanyalah semut, mangsa. Untuk bertahan hidup, kita berjuang keras. Semua usaha kita dapat dengan mudah disingkirkan oleh beberapa praktisi kuat dari jalan ketuhanan, dan kita selalu berada di ambang kepunahan. Zhang Fan terdiam dan tidak menyela lagi. Dia hanya mendengarkan dengan tenang. Saat itu, kami bersumpah akan mengorbankan seluruh hidup kami, berapapun harganya, agar ras manusia dapat berdiri di puncak tiga alam. Kami akan menjadi tokoh utama dunia, penguasa zaman. 1412 Inilah, aspirasi agung. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah, dan dia memandang sakles of merit dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Terlepas dari apakah kata-kata Kaisar Suci itu disengaja atau tidak, kata-kata itu sejalan dengan teknik aspirasi agung. Lebih jauh, umat manusia adalah karakter utama alam semesta, dan Kaisar Suci kuno adalah salah satu dari umat manusia. Dia juga telah membuat aspirasi agung, jadi dia secara alami memiliki jasa besar. Masalahnya adalah, menurut catatan kuno, dalam jutaan tahun sejak zaman kuno, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh pahala. Pasti ada alasan misterius lain di balik ini. Dong Huang, apakah kamu sedang memikirkan masalah jasa? Suara Kaisar Suci tetap tenang seperti biasanya, dan setiap kata terdengar jelas oleh Zhang Fan. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Menurutnya, jika Kaisar Suci ingin mengatakannya, dia tentu akan mengatakannya. Jika tidak, tidak ada gunanya bertanya. Kami tidak memperoleh manfaat pada saat itu. Kaisar Suci tersenyum dan menatap Zhang Fan dengan penuh minat. Jelas, dia tidak keberatan menyebutkan masalah ini di depan junior ini. Di era kita, tidak ada yang namanya jasa. Tidak, harus dikatakan bahwa sejak awal mula alam semesta, hanya satu orang yang pernah memperoleh jasa. Kaisar Suci menatap mata Zhang Fan dan melanjutkan, Dong Huang, kamu pasti tahu siapa orang itu, kan? Zhang Fan terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya dan menatap mata Kaisar Suci. Kaisar Iblis Generasi Pertama Kaisar Iblis Generasi Pertama Kaisar Suci menghela nafas dan tampak ingin berdiri. Namun, saat ia bergerak, belenggu kebajikan muncul lagi. Ia tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Atau lebih tepatnya, selain Kaisar Iblis Generasi Pertama, semua yang mulia dan Dewa Iblis bawaan yang dapat memperoleh pahala mati di tangannya atau ditekan dan disegel. Tidak ada pengecualian. Metode Kaisar Iblis Generasi Pertama memang kejam dan mendominasi, tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Kaisar Suci menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lega, kita lahir terlambat dan bangkit terlambat. Ketika kita membuat aspirasi agung dan bersumpah untuk membangkitkan umat manusia, jalan Surgawi telah hancur, dan Kaisar Iblis Generasi Pertama telah menghilang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa lolos dari nasib kembali menjadi debu. Dao Surgawi telah rusak. Raut wajah Zhang Fan berubah. Ia akhirnya mengerti mengapa, sejak zaman dahulu, selain Kaisar Iblis Generasi Pertama, bahkan Kaisar Suci, yang memiliki jasa besar mengangkat toko utama dunia, tidak pernah turun. Itu karena Dao Surgawi telah hancur. Bagaimana Dao Surgawi hancur? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Awalnya dia datang untuk masalah tentang Raja Iblis, tetapi saat ini, dia tidak bisa tidak mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Apa yang dikatakan Kaisar Suci adalah rahasia yang hampir tidak diketahui siapapun di dunia ini. Secara naluria, ia merasa ada sesuatu di sini yang samar-samar berhubungan dengannya. Tidak ada alasan untuk itu, ia hanya tahu. Tidak ada seorang pun kultifator di dunia ini yang tidak meragukan kesadaran spiritual semacam ini yang berasal dari asal mula kehidupan, dan Zhang Fan tidak terkecuali. Tentu saja, dia adalah Kaisar Iblis generasi pertama. Sang Kaisar Suci menjawab tanpa keraguan sedikitpun, dan tidak ada sedikitpun rasa hormat di matanya. Pada zaman dahulu kala, Kaisar Iblis generasi pertama lahir, dan dia mendirikan pengadilan Surgawi Dewa Iblis. Dia menghancurkan atau menekan semua kultifator kuat di dunia, dan dia memonopoli jasa besar pengadilan Surgawi. Pada saat yang sama, dia tidak mengizinkan mereka yang ditakdirkan oleh surga untuk memiliki kesempatan mengumpulkan jasa. Jika keadaan tidak berubah dan terus seperti ini, kami bertiga tidak akan bisa melarikan diri hari itu. Namun, saat dia berbicara, tatapan Kaisar Suci menjadi sedikit berkabut, seolah-olah dia dibawa ke masa kuno yang luas dan kabur. Ternyata pada zaman dahulu kala, ketika Kaisar Iblis generasi pertama berada di puncak kekuasaannya, suatu hari, tiba-tiba tersiar kabar bahwa Kaisar Iblis generasi pertama telah menghilang secara misterius dari Istana Surgawi Dewa Iblis. Pada saat yang sama, Aura Kaisar Iblis generasi pertama yang memenuhi seluruh tiga alam dan menyebabkan semua makhluk hidup gemetar juga menghilang. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat itu, baik itu Dewa Iblis atau kubu lainnya, baik yang kuat maupun yang lemah, semuanya melupakan Aura Kaisar Iblis generasi pertama dalam sekejap. Mereka tidak dapat mengingat penampilannya, dan bahkan ras aslinya telah sepenuhnya menghilang dari pikiran mereka. Kali ini, semua makhluk hidup di dunia, semua pembudidaya yang kuat, tanpa memandang kawan atau lawan, tahu bahwa ada yang tidak beres dengan Kaisar Iblis generasi pertama. Seorang ahli hebat seperti dia yang menguasai dunia tidak perlu melakukan trik apapun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Itulah kebenarannya. Setelah kepanikan atas hilangnya Kaisar Iblis generasi pertama secara tiba-tiba, banyak pembudidaya kuat di dunia juga menemukan sesuatu yang aneh. Saat Kaisar Iblis generasi pertama menghilang, seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dunia bersamanya. Keberadaan yang tak terlukiskan itu bagaikan sepasang mata yang diam-diam melihat ke bawah dari langit. Itu juga bagaikan cermin di dalam hati seseorang. Ketika orang melakukan sesuatu, mereka akan dapat mengetahui apakah yang mereka lakukan itu benar atau tidak, dan apakah itu merupakan hal yang baik bagi dunia. Keberadaan ini kemudian dikenal sebagai Dao Surgawi. Tidak berwujud dan tidak berwujud, tetapi memang ada. Kaisar Iblis generasi pertama menghilang, dan pada saat yang sama, Dao Surgawi hancur. Para kultifator kuat di dunia secara alami menghubungkan kedua peristiwa ini bersama-sama. Hilangnya Kaisar Iblis generasi pertama memiliki kemungkinan dia akan mati. Namun, dia, yang sudah tak terkalahkan di dunia, hanya bisa mati karena serangan balik ketika Dao Surgawi hancur. Akibatnya, sebuah teori tersebar di antara para kultifator terkuat di zaman kuno. Teori itu adalah bahwa kultifasi Kaisar Iblis generasi pertama telah meningkat ke tingkat yang tidak dapat ditanggung oleh langit dan bumi, sehingga ia menderita serangan balik dari Dao Surgawi dan mati bersamanya. Kesimpulan ini tentu saja merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh pengadilan Surgawi Dewa Iblis. Meskipun mereka telah kehilangan Kaisar Iblis generasi pertama, kekuatan pengadilan Surgawi Dewa Iblis masih cukup untuk mendominasi tiga alam. Semua kebisingan ditekan, dan hanya fakta bahwa Kaisar Iblis generasi pertama telah menghilang yang tersisa. Tanpa Dao Surgawi, tidak ada pengakuan dari Dao Surgawi. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, tidak ada eksistensi yang dapat menilai apakah itu merupakan pahala atau tidak, jadi dari mana pahala itu berasal. Kaisar Suci menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Di masa lalu, ada Kaisar Iblis generasi pertama yang telah kehilangan semua pahala yang diberikan oleh surga. Setelah itu, Dao Surgawi hancur, dan tidak ada pahala yang tersisa. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, banyak kultifator kuat telah menghela nafas karena ini. Bagaimana mungkin Kaisar Suci dikecualikan? Lalu, apa yang terjadi? Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kekosongan. Dalam sekejap, energi kebajikan Suan Huang yang tak terbatas melonjak keluar dari awan Suan Huang di atas kepalanya dan memenuhi gua tak terbatas. Itu bahkan mengaktifkan belenggu kebajikan di tubuh Kaisar Sage, menyebabkannya muncul dengan jelas. Yang dia maksud adalah hancurnya Dao Surgawi, dan belenggu di tubuh Kaisar Suci. Dari mana datangnya pahalanya sendiri? Hahaha. Kaisar Suci melihat pahala di tubuhnya dan Zhang Fan, lalu tertawa. Dong Huang, kamu harus tahu bahwa Dao Surgawi dapat dipatahkan, tetapi juga dapat diperbaiki. Tiga alam masih ada, dan dunia belum berakhir. Dao Surgawi pada akhirnya akan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi... Dia berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi Kaisar Iblis generasi pertama terlalu kuat. Kekuatannya untuk menghancurkan Dao Surgawi tidak pernah hilang, dan dia dengan tegas menekan kekuatan Dao Surgawi untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah sebabnya Dao Surgawi tidak ada selama ratusan ribu tahun, dan tidak ada manfaatnya. Tanpa bimbingan Dao Surgawi untuk menilai kebaikan dan keburukan, seluruh dunia, terutama jalur transendensi arus utama, selalu berkembang secara tidak normal. Saya yakin Anda juga tahu ini, bukan? Mendengar ini, Zhang Fan menganggup dalam diam. Ia memikirkan ambisi besar yang telah ia buat di Pegunungan Lianyun, dan bagian utamanya adalah ketidakpuasannya yang besar terhadap jalan dunia kultifasi abadi saat ini. Ia tidak menyangka bahwa akar ketidakpuasannya adalah pada Kaisar Iblis generasi pertama. Belum lama ini, Dao Surgawi akhirnya melemahkan kekuatan Kaisar Iblis generasi pertama. Hem, atau lebih tepatnya, kekuatan Kaisar Iblis generasi pertama menghilang dengan sendirinya, dan Dao Surgawi memperbaiki dirinya sendiri. Begitulah cara pahala pada tubuh kita muncul. Kaisar Suci tidak peduli dengan reaksi Zhang Fan, dan terus berbicara. Kamu, apakah kamu mengerti sekarang? Zhang Fan menganggup pelan, lalu tatapannya beralih ke atas, fokus pada belenggu jasa di tubuh Kaisar Suci. Perkataan Kaisar Suci menjelaskan bahwa ia dapat memperoleh pahala melalui pembabaran Dao ke dunia, tetapi belenggu pahala berbeda. Dahulu kala, ketika kita dirundung oleh kurangnya kekuatan umat manusia, kita melahirkan Dewa Iblis, yang mengambil kekuatan dari umat manusia untuk mendukung kekuatan Dewa Iblis. Kita sudah tahu bahwa hari seperti itu akan tiba. Kaisar Suci tidak perlu bertanya untuk mengetahui apa yang dipikirkan Zhang Fan, dan dia berbicara tanpa niat menyembunyikan apapun. Di masa lalu, meskipun Dao Surgawi telah hancur, kami, para ahli puncak dunia, masih dapat samar-samar merasakan jejak Dao Surgawi, dan kami tahu apa itu pahala dan apa itu karma. Fondasi kita semua ada pada ras manusia, dan jika ada manfaatnya, itu diperoleh dari pemeliharaan ras manusia. Melakukan perbuatan Dewa Iblis dan menyakiti umat manusia, jika balasannya menimpa kita, itu adalah balasan kebaikan, dan itu langsung menjadi belenggu. Kami sudah tahu ini sejak lama, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Ekspresi Kaisar Suci tampak acu-ta'acu saat ia berbicara tentang berbagai peristiwa masa lalu kuno yang telah terkubur di bawah debu waktu. Jika Dewa Langit melolong dan Dewa Iblis lainnya melihat ini, mereka mungkin tidak akan berani mempercayai mata mereka. Kaisar Suci bekerja keras demi umat manusia, dan aku juga anggota umat manusia. Sebagai rasa terima kasih atas jasa Kaisar Suci, terimalah penghormatanku. Saat Zhang Fan mendengarkan ini, dia dapat dengan jelas merasakan kebajikan dan cinta yang besar dari kata-kata Kaisar Suci. Demi umat manusia, Kaisar Suci kuno bahkan dapat dikatakan telah menempatkan dirinya di atas segalanya. Pada saat yang sama, pada titik ini, Zhang Fan kurang lebih memahami beberapa hal. Ia membungkuk dan berkata, dengan cara ini, Kaisar Suci mengunci dirinya di gua tak terukur sebelum belenggu kebajikan turun karena ia mengharapkan hari ini akan tiba. Kemudian munculnya Dao Surgawi dan terbentuknya ras dukun semuanya. Semua itu karena kemurahan hati dan bahkan dukungan yang disengaja dari kami. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan kalimatnya, Kaisar Suci menyela, jika bukan itu masalahnya, bagaimana mungkin Dao Abadi dan Dao Perdukunan yang baru lahir dapat menandingi kita, orang-orang tua. Bagaimana mungkin mereka telah berkembang sedemikian rupa sehingga mereka menolak kita. Pada akhirnya, semua ini salah kita. Dengan masalah Dewa Iblis, kita telah merusak fondasi umat manusia. Dewa Dewi Iblis yang disebut-sebut itu seharusnya tidak ada sejak awal. Mereka hanyalah belalang yang memiliki takdir umat manusia. Kami telah mengantisipasi pembalasan ini, dan itu juga wajar. Kaisar Suci tidak dapat menahan senyum pahit. Semua yang mereka lakukan berakar pada ras manusia, tetapi demi perkembangan ras manusia, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal-hal yang merugikan ras manusia. Pada akhirnya, merekalah yang menanggung akibatnya. Sulit untuk mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Setelah jeda, Kaisar Suci tertawa tanpa sadar. Kami sudah lama tahu bahwa hari ini akan tiba. Ketika Dao Surgawi memperbaiki dirinya sendiri, itu akan menjadi waktu pembalasan jasa. Jadi, setelah masalah ini diselesaikan dan umat manusia mendominasi tiga alam, kami bersembunyi di gua tak terbatas dan tidak pernah melangkah keluar. Jika bukan karena ini, saat Dao Surgawi memperbaiki dirinya sendiri, serangan balasan jasa kemungkinan besar akan memusnahkan kita bertujuh dalam sekejap. Ketika Dong Huang datang, yang akan dilihatnya hanyalah setumpuk tulang. Kaisar Suci tersenyum lebar. Di seberangnya, Zhang Fan terdiam. Kaisar Suci tidak meninggalkan gua tak terbatas selama ratusan ribu tahun. Ia menghindari bencana, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan semacam pengorbanan untuk menebus kesalahan yang telah ia lakukan terhadap umat manusia di masa lalu. Mengenai hal ini, meskipun ada ribuan kata dalam hatinya, Zhang Fan tidak dapat mengatakannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam. Benar sekali, apakah kamu memiliki bulu Phoenix sembilan warna? Kaisar Suci tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan mengemukakan masalah ini. 1413 Bulu Phoenix sembilan warna Zhang Fan mengangkat kepalanya dan menatap mata Kaisar Suci yang penuh dengan kebijaksanaan waktu. Pada saat yang sama, di awan kemasan di atas kepalanya, setitik cahaya sembilan warna melayang, seolah ingin melepaskan diri dari belenggu dan terbang bebas ke langit. Bulu Phoenix sembilan warna Zhang Fan tidak menahan pikiran itu dalam benaknya, tetapi membiarkan tanda Phoenix pertama terbang keluar dan berputar mengelilingi Gua Wuliang, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Itu benar-benar bulu Phoenix sembilan warna. Kaisar Suci mengangguk. Kalau begitu, Phoenix pertama sudah menentukan pilihannya. Bisakah kau katakan padaku, Dong Huang, apa yang kau katakan pada Phoenix pertama? Saat menyebut Phoenix pertama, nada bicara Kaisar Suci tidak berubah, seolah-olah dia sedang berbicara tentang seorang teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa kasihan, hanya ketidakpedulian. Kaisar Suci kuno adalah seseorang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Phoenix pertama dan mendiskusikan Dao. Tidak apa-apa. Yang mulia tentu tahu bahwa Phoenix pertama tidak terpengaruh oleh kata-kata. Dia setuju karena dia bertekad dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Zhang Fan tersenyum tipis dan berkata tanpa menyembunyikan apapun, hari itu, aku hanya berkata kepada Phoenix pertama, itu musuhku. Musuhmu. Kaisar Suci melirik Zhang Fan dengan heran. Tak lama kemudian, tatapannya beralih ke bulu burung Phoenix sembilan warna. Seolah-olah dia bisa melihat Phoenix pertama melalui buru itu. Setelah sekian lama, dia menoleh dan berkata dengan nada kagum, teman muda Dong Huang, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Kamu memang ambisius dan berambisi. Pada zaman purba, kaum elit umat manusia muncul dalam jumlah besar. Bahkan ada para jenius tak tertandingi yang menciptakan Dao Abadi dan memimpin umat manusia untuk melampauinya selama ratusan ribu tahun. Dibandingkan dengan mereka, kalian tidak kalah sedikitpun. Zhang Fan tersenyum tipis dan membungkuk. Pada saat ini, bahkan pujian dari Kaisar Surgawi tidak akan mampu membuatnya kehilangan ketenangannya. Dia hanya tetap tenang. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu orang luar. Sahabat kecil, aku bukan satu-satunya yang berbicara kepadamu hari ini. Kita semua adalah satu tubuh. Saat Kaisar Suci berkata demikian, Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melihat ke enam Kaisar Suci lainnya tersenyum sambil menganggup pelan. Meskipun kata-kata kita menyenangkan, pada akhirnya semuanya berakhir. Aku berharap jika sahabat kecil punya waktu di masa depan dan tidak keberatan, kamu bisa datang ke gua tak terukur lagi dan berdiskusi tentang Dao bersama kami. Bukankah itu menyenangkan? Kata-kata itu berarti dia sedang mengantar tamunya pergi. Kaisar bijak tetap dalam posisi bersilah, dan belenggu kebajikan di sekelilingnya tidak berubah atau menghilang. Tidak ada sedikitpun riak, tetapi entah dari mana, Zhang Fan merasakan keheningan. Keheningan macam ini ibarat orang yang masih hidup, dengan wajah tersenyum, tetapi ia telah berubah menjadi patung tanah liat, tertidur lelap. Penonton sudah selesai. Zhang Fan mengerti bahwa sudah saatnya pertemuan dengan Kaisar Suci kuno berakhir. Meskipun Kaisar Suci yang berbicara sepanjang waktu dan dia hanya mendengarkan, sebenarnya tujuannya telah tercapai. Orang macam apa Zhang Fan itu? Rasa hormatnya kepada Kaisar Suci hanya karena kontribusinya terhadap umat manusia. Mengapa dia bersikeras meminta jawaban di sini? Sudah cukup jika maksudnya jelas. Selebihnya, dia akan tahu ketika saatnya tiba. Zhang Fan punya rencana. Dia menganggup kepada tujuh Kaisar Suci, berkata, Junior mengucapkan selamat tinggal, lalu melangkah mundur. Langkah mundur ini bagaikan melangkah di tepi jurang, melangkah ke jurang tak berdasar, seluruh dunia seakan memudar. Gua burung dan bunga yang tak terukur pun surut dengan cepat, perut gunung yang suram diselimuti cahaya surgawi yang tak terpadamkan, bahkan seluruh dunia tujuh Kaisar pun telah dilintasi langkah ini. Dia pergi begitu saja. Di luar gua tak terukur, Dewa Langit Citian, yang belum pergi jauh, mengangkat kepalanya dan menatap jembatan pelangi yang melesat di langit, tenggelam dalam pikirannya. Dalam pandangannya, waktu hanya berlalu sedikit. Pada saat ini, Dewa Citian baru saja meninggalkan prasasti batas gua tak terukur. Bahkan dengan kecepatannya, ia belum terbang lebih dari satu mil. Dapat dilihat betapa singkatnya waktu itu. Ini adalah sesuatu yang langsung diperhatikan Zhang Fan ketika dia meninggalkan gua tak terukur dan kembali ke dunia tujuh Kaisar. Dimanapun dia berada, bahkan aliran waktu pun akan terpengaruh. Dia dapat mengendalikan kekuatan ruang dan waktu yang unik. Apakah ini kekuatan seorang Kaisar Suci? Zhang Fan juga diam-diam terkejut. Dia tidak bisa tidak berpikir, jika Kaisar Suci kuno tidak memiliki firasat bahwa mereka akan menderita serangan balik dari harapan besar dan terperangkap di gua tak terukur karena Dewa Iblis, betapa mengerikannya mereka begitu mereka keluar. Jika Kaisar Suci seperti ini, lalu bagaimana dengan Phoenix pertama tertinggi? Menghubungkan Kaisar Sein kuno dengan Phoenix pertama tertinggi, Zhang Fan pada dasarnya tidak dapat menahan rasa kagumnya. Jika Phoenix pertama tertinggi tidak ditekan oleh Kaisar Diamond pertama, kekuatan mengejutkan macam apa yang akan ditunjukkannya. Semua pikiran ini hanya ada di kepala Zhang Fan selama sepersekian detik. Sebelum dia berangkat ke dunia roh dan menghadapi aula Dewa Pantheon dan Diamond Exalt, Tratai Hitam, dan Matahari Gelap, dia masih harus pergi ke suatu tempat. Ketika Dewa Langit Citian melihatnya berubah menjadi seberkas cahaya, kehadiran Zhang Fan lenyap sepenuhnya dari dunia tujuh Kaisar. Aku penasaran, apa yang akhirnya dipilih orang-orang tua itu? Dewa Citian mengalihkan pandangannya dan melirik ke arah gua tak terukur dengan perasaan campur aduk. Dia mendesah, Diamond Exalt. Pada saat ini, ekspresinya sangat mirip dengan Permaisuri Phoenix dan Huang Yu. Keduanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Pena tuapan, aku harus merepotkanmu kali ini. Di suatu daratan yang luas, pasir kuning memenuhi langit dan angin jahat bertiup. Itu adalah tanah tandus di ujung jalan. Suara Zhang Fan terdengar di tengah-tengah nyanyian persembahan kurban kepada langit dan bumi. Kedengarannya sangat tiba-tiba. Alam ajaib, dataran pengorbanan kuno. Yang disebut dataran pengorbanan kuno adalah tempat di mana upacara pengorbanan kuno bagi kaum sihir diadakan. Di tempat ini, para ahli sihir tingkat tinggi memimpin para penyihir untuk menyembah langit dan bumi. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk mendapatkan kekuatan besar, memastikan kelangsungan ras dan ortodoksi mereka. Di mata orang-orang sihir, tempat tandus dan sunyi ini merupakan tanah suci yang tidak bisa dinodai. Namun hari ini, seorang pendatang baru telah muncul di tanah suci ilmu sihir ini, Zhang Fan. Di bawah tatapan rumit dari para penyihir yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, percakapan antara Zhang Fan dan Pan Wang terus berlanjut. Sama sekali tidak masalah. Ini demi kelangsungan hidup tiga alam. Kelangsungan hidup umat manusia tidak ada hubungannya denganmu, Dong Huang. Setelah beberapa hari tidak melihatnya, tubuh Pan Wang tampak semakin bungkuk, seolah-olah ia telah menua dalam waktu yang singkat. Pada titik ini, ia menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara yang kuat, orang-orang sihir kita pada dasarnya adalah ras manusia. Hanya saja jalan hidup kita berbeda. Terima kasih, Pan Wang, atas kebenaranmu. Zhang Fan membungkuk dengan khidmat. Ia menatap dataran pengorbanan kuno yang sunyi, lalu ke orang-orang penyihir yang sedang beribadah di tanah. Ia berbalik dan bertanya, Penatua Pan, apa dukun agung yang dimaksud oleh lima dewa iblis? Dia tidak ingin bertanya tentang hal ini, tetapi dia merasakan tatapan aneh dari orang-orang sihir ketika mereka melihatnya, jadi dia akhirnya bertanya. Entah mengapa, Zhang Fan merasa bahwa yang disebut dukun agung itu tampaknya terkait erat dengan senjata ilahi sihir dan tujuan kedatangannya. Dukun agung, Pan Wang tersenyum tipis. Yang disebut dukun agung juga adalah raja penyihir. Dia adalah orang terkuat di bawah dewa penyihir, eksistensi yang paling dekat dengan dewa penyihir. Dewa penyihir, Zhang Fan mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa ini hanyalah konsep ilmu sihir. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang ilmu sihir yang mencapai alam seperti itu. Di mata para kultifator lain, dewa penyihir hanyalah ilusi. Itu adalah alam yang tidak dapat dicapai sama sekali. Puncak ilmu sihir berhenti di raja penyihir. Apakah itu benar-benar ada? Zhang Fan berbalik dan melihat kabut yang berangsur-angsur menghilang di dataran pengorbanan kuno dan senjata ilahi sihir yang tertancap di platform tinggi. Dia bertanya dengan ringan. Jika pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang sihir lainnya, itu pasti akan tidak menghormati sihir. Tidak diketahui apakah mereka akan langsung bertengkar dan berkelahi. Berbeda dengan Pan Wang, dia adalah orang yang kuat yang berada di puncak ilmu sihir. Sampai batas tertentu, dia sudah berdiri di ketinggian tertentu dan dapat melihat hal-hal ini dengan tenang. Mungkin, Pan Wang tampak tersenyum pahit, seolah-olah dia mengalami kesulitan. Pada akhirnya, dia hanya berkata dengan ambigu, siapa yang tahu. Kabut berangsur-angsur menebal, dan dataran pengorbanan kuno tampak hidup kembali. Artefak ilahi sihir yang telah lama terdiam mulai bersinar terang, seperti lentera terang yang membuat banyak orang sihir menyembahnya. Artefak itu menarik kabut yang tak berujung. Sudah waktunya. Pan Wang berkata dengan ekspresi campur aduk. Sudah waktunya. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata yang sama kini memiliki makna yang berbeda saat diucapkannya. Niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya seolah-olah nyata. Daemon Exalt, Aula Suci Pantheon. Saya datang. Waktu memiliki makna, dan juga tidak memiliki makna. Waktu tampak ada, tetapi tidak dapat dipahami. Pada waktu-waktu tertentu, sedikit waktu menjadi titik tumpu yang dapat memutarbalikan seluruh dunia, tetapi di waktu lain, yang dapat dilakukan seseorang hanyalah menyaksikannya berlalu melalui jemarinya, tanpa dapat berbuat apa-apa. Di dunia roh pada saat seperti ini, waktu sangatlah penting. Waktu berkaitan dengan kelangsungan hidup miliaran jiwa dan bahkan dunia roh itu sendiri. Pada titik kritis ini, entah itu para dewa spiritual, Raja Daemon, para kultifator kuat di atas, atau para kultifator biasa di bawah, mereka semua bertempur dalam pertempuran berdarah. Aula suci Panteon membebani dunia roh dengan kekuatan yang tak terhentikan, begitu pula dengan hati setiap orang. Awalnya, dunia roh hampir menyerah beberapa hari yang lalu. Meskipun kilin bumi pusat telah dengan kuat menahan tekanan dari Aula Dewa Panteon, memberikan dunia roh kesempatan untuk bertahan hidup, namun kekuatan yang dipancarkan oleh artefak dewa terhebat di zaman kuno sudah cukup untuk memusnahkan seluruh dunia roh. Setiap hari, banyak sekali nyawa melayang. Hamparan gunung dan sungai hancur. Seluruh dunia roh bergetar dan menangis. Pada saat kritis ini, tiga Raja Daemon, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Serigala Bijaksana, dan Raja Kura-Kura Hitam, telah kembali. Mereka menyatukan kekuatan para daemon dari dunia roh dan melawan balik bersama para dewa spiritual manusia. Begitu saja, mereka bertahan selama tujuh hari berikutnya. Sekarang, bukan hanya dunia roh yang tidak dapat bertahan, tetapi para ahli dunia roh juga tidak dapat bertahan. Bahkan kilin bumi pusat sudah tidak berdaya lagi. Terate hitam yang melambangkan kehancuran bermekaran di seluruh dunia roh. Bayangan cahaya yang dapat menghancurkan segalanya menyelimuti sekelilingnya. Itu adalah pemandangan kiamat. Dia masih belum ada di sini. Dong Huang, jika kamu masih tidak datang, semuanya akan terlambat. Secara kebetulan, Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Iblis serta manusia abadi lainnya yang mewakili perlawanan dari dunia roh, serta kilin bumi misterius yang bertahan dengan getir, semuanya menatap ke langit. Harapan dan keputus asaan saling terkait. Dengan gemuruh hebat yang menembus dunia, semburat jingga di ufuk timur merobek kegelapan dan melelehkan bunga teratai hitam. Zhang Fan telah tiba. 1414. Dengan gemuruh yang menusuk, seberkas cahaya jingga kemerahan muncul di ufuk timur. Kegelapan pun sirna, dan teratai hitam pun lenyap seakan-akan matahari merah telah meletus. Raungan dasyat bergemuruh di angkasa bagaikan guntur, menggema di seluruh dunia roh. Dong Huang ada di sini. Semua pakar yang pernah berhubungan dengan Zhang Fan di masa lalu, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Daemon yang lain, dan bahkan Kilin Bumi yang ada di tengah, berseri-seri kegirangan pada saat yang sama saat mereka menatap ke arah timur. Teratai hitam yang meleleh dalam cahaya dan mundur ke dalam bayangan langit menarik perhatian semua makhluk yang berjuang di tepi hidup dan mati di dunia roh. Sudah berhari-hari sejak Aula Dewa Panteon turun. Selama ini, tidak ada satu kekuatan pun, keberadaan yang dapat membuat teratai hitam dan bayangan mundur seperti ini. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba, matahari merah yang melonjak, dan gagak emas berkaki tiga yang membentangkan sayapnya dalam cahaya yang tak berujung tampaknya menjadi kutukan segalanya. Angin dan awan berkumpul. Di batas antara terang dan gelap, Zhang Fan bermandikan sinar matahari saat ia berdiri di udara, menatap cakrawala barat. Aula Dewa Panteon. Daemon Mulia. Dia mengucapkan dua nama yang membebani kepala semua makhluk hidup di alam roh dan bahkan semua makhluk hidup di tiga dunia seperti mimpi buruk. Tatapan Zhang Fan tampak menjadi nyata, menembus kabut yang membentang ratusan juta kilometer dan menembus trate hitam, berfokus pada Aula Dewa Panteon. Dulu, di dunia abadi pusat, Zhang Fan hanya bisa berdiri di tanah dan menyaksikan bentrokan antara Aula Dewa Panteon dan kesadaran dunia abadi. Sekarang, dia berdiri di udara, mengamati artefak dewa terhebat di zaman kuno. Dia perlahan menarik pandangannya. Baru sekarang Zhang Fan benar-benar mengerti seberapa jauh dunia roh telah merosot. Bunga trate hitam yang tampak tak berujung bermekaran di setiap sudut. Di manapun bunga trate hitam bermekaran, langit akan diselimuti bayangan. Di bawah naungan bunga trate hitam dan bayang-bayang, semua makhluk hidup berjuang dengan susah payah. Gemuruh, gemuruh. Suara dentuman terdengar terus-menerus. Banyak sekali kultifator dari dunia roh yang menggunakan berbagai teknik untuk menangkis bayangan yang menyerupai Yong Ye dan trate hitam yang menggerogoti sekelilingnya. Zhang Fan memandang kekejauhan dan melihat bahwa di setiap sudut dunia, semua kultifator, baik manusia maupun iblis, baik maupun jahat, sedang menggunakan semua kemampuan mereka yang trate hitam. Kekuatan trate hitam dapat meresap ke seluruh dunia roh, jadi mereka jelas sangat kuat, tetapi jika menyangkut setiap trate hitam, mereka belum tentu tidak bisa dihancurkan. Selama perjuangan panjang ini, trate hitam yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh segala macam kemampuan ilahi yang hebat. Bunga-bunga layu dan mekar, seolah-olah tidak ada habisnya. Karena mereka dengan keras kepala melawan, banyak sekali kultifator manusia dan daemon yang terkikis oleh aura trate hitam, baik berubah menjadi nanah di tempat atau tertutup kabut hitam dan memiliki bunga trate hitam pikiran mereka semua terkikis dan diambil alih, berbalik untuk menyerang rekan-rekan mereka. Ketika Zhang Fan menerobos penghalang dunia dan turun, cahaya tak terbatas pada saat itu membersihkan kegelapan dan memusnahkan trate hitam. Seolah-olah dia telah membuka tanah suci di dunia roh. Siapa yang tahu berapa banyak kultifator yang berjuang dengan getir bersorak, tetapi itu juga menarik perhatian para kultifator yang diperbudak oleh trate hitam. Dalam sekejap mata, tidak kurang dari seratus pembudidaya trate hitam menyerbu dari segala arah. Sebelum mereka tiba, berbagai kemampuan menghujani seperti badai seolah-olah mereka ingin menenggelamkan Zhang Fan dan menyingkirkannya. Tindakan mereka jelas gagal menipu mata Zhang Fan. Indra jiwanya menyapu dunia roh dan dia melihat semua asal-usul mereka. Para pembudidaya trate hitam ini tidak hanya memiliki bunga trate hitam yang mekar di dahi mereka. Bunga trate hitam juga telah berakar di jiwa mereka. Pikiran mereka telah terkikis dan pada saat itu, mereka bukan lagi manusia. Mereka telah menjadi kaki tangan harimau. Hanya hantu kelaparan, tapi kau mau menyerahkan cakarmu. Zhang Fan mencibir. Dia sama sekali tidak mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya trate hitam. Musuh terbesarnya adalah artefak dewa terbesar dari era Archean yang menekan dengan kuat dan mengancam untuk menjungkir balikkan dunia. Di mata orang lain, para pembudidaya trate hitam ini jelas sangat menakutkan, 10 atau bahkan 100 kali lebih menakutkan daripada saat mereka masih hidup. Dalam hal kultivasi, jelas tidak ada perbedaan antara saat mereka masih hidup dan saat mereka masih hidup. Yang menakutkan adalah bahwa setiap kemampuan dan teknik mereka seperti trate hitam yang menyebar ke sekeliling, memiliki aura aneh. Semua yang terkikis oleh aura itu mengikuti jejak para senior mereka. Mereka akan berubah menjadi bernana atau menjadi hantu kelaparan dalam waktu singkat. Bagi para kultivator biasa, ini jelas merepotkan, tetapi di mata Zhang Fan, ini bukan apa-apa. Bahkan untuk sekadar mengangkat tangan saja, itu tidak cukup. Desir. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit, seperti matahari yang terbit dari permukaan lautan, abadi dan abadi. Di bawah cahaya paling terang di dunia, aura tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya dari trate hitam menguap dan musnah, berubah menjadi untayan kabut hitam yang menyebar. Matahari tidak berhenti bersinar. Sebaliknya, ia ingin memusnahkan semua kemampuan dan teknik menyerang, serta para pembudidaya trate hitam. Zhang Fan tidak melihat mereka lagi, karena memang tidak perlu. Di bawah cahaya koronanya, bunga trate hitam yang telah berakar di kedalaman jiwa mereka adalah jimat yang akan mempercepat kematian mereka. Tiba-tiba, raut wajah Zhang Fan berubah. Untuk pertama kalinya, dia mengalihkan pandangannya dari Aula Dewa Panteon. Bahkan cahaya matahari yang bersinar di sekelilingnya pun membeku. Apa yang sedang terjadi? Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Pada saat yang sama, berbagai kemampuan yang telah ditekan oleh cahaya matahari dan terkontaminasi dengan nasib buruk trate hitam melonjak kembali. Mereka melonjak seperti tanah longsor dan tsunami, tumpah hingga ribuan kilometer. Wuz! Seperti tsunami yang menghantam karang, seperti banjir yang berhenti di bendungan, semua kemampuan terhalang, dan semuanya tersapu kembali. Orang yang menghalangi kemampuan ini bukanlah Zhang Fan, melainkan punggung seorang pria yang diselimuti cahaya terang dan dikelilingi awan putih susu. Dengan punggungnya menghadap Zhang Fan, dia menghadapi kemampuan menyerang secara langsung. Sama seperti Zhang Fan sebelumnya, dia turun dari langit. Jika dikatakan bahwa Zhang Fan acu-ta'acu terhadap kemampuan ilahi yang menyerangnya sebelumnya, maka orang ini terkejut. Begitu dia menerobos ruang dan tiba, dia bahkan belum menstabilkan pijakannya ketika malapetaka yang tak terduga turun dari surga, dan tidak kurang dari seratus kemampuan ilahi menenggelamkannya. Menakjubkan. Pada saat pertama, Zhang Fan mengangkat alisnya, diam-diam terkejut. Meskipun ia tidak menganggap serius kemampuan ini, ia jelas tidak mampu untuk tidak membela diri. Ia tidak siap, tidak menggunakan hartanya, dan membiarkan harta itu membombardirnya. Orang ini yang muncul entah dari mana, dialah yang melakukannya. Dari sudut pandang Zhang Fan, tidak ada sedikitpun getaran. Dia hanya membiarkan kemampuannya menenggelamkannya dengan tenang, lalu bangkit kembali. Ratusan kemampuan itu dipantulkan kembali satu per satu. Entah itu kekuatan yang terkumpul di dalamnya atau nasib buruk trate hitam yang menggerogotinya, mereka tidak melukai orang itu sama sekali, juga tidak membuatnya bergerak sama sekali. Itu belum semuanya. Kemampuan ilahi yang telah pulih tiba-tiba mundur. Itu sangat cepat dan menangkap semua pembudidaya trate hitam dalam satu gerakan. Dalam sekejap mata, trate hitam di antara alis puluhan kultifator layu, dan vitalitas mereka terputus. Mereka jatuh dari langit tanpa daya, dan sebelum mendarat, mereka berubah menjadi debu. Sisanya, yang bereaksi cepat, ada di belakang, atau kuat, tidak terbunuh oleh serangan mendadak itu. Pada akhirnya, mereka juga mengalami akhir yang sama. Meledak. Suara jernih terdengar dari kehampaan, dan dalam sekejap, semua kemampuan yang dipantulkan kembali meledak bersamaan. Udara jernih memenuhi langit, membubarkan kegelapan dan memusnahkan trate hitam. Pada saat itu, ada dua area terang yang besar di langit timur. Satu adalah matahari besar, dan yang lainnya adalah udara jernih. Adegan ini jatuh ke mata Zhang Fan, dan dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dalam hal kultifasi, orang ini lebih tinggi dariku. Ia dapat menghilangkan bayangan dan kegelapan serta memusnahkan trate hitam karena ia mengandalkan matahari agung untuk menaklukkan semua kabut dan kejahatan. Bisa dikatakan itu adalah tipuan. Orang ini berbeda. Dia mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri untuk menekannya. Tapi kekuatan ini, Zhang Fan mengerutkan kening saat dia melihat orang itu perlahan berbalik. Ada rasa keakraban yang tak terlukiskan di hatinya. Dia merasa bahwa aura kekuatan ini sangat familiar. Ki abadi, ya, dan tidak. Tepat saat dia ragu-ragu, orang itu sudah berbalik sepenuhnya, dan penampilannya menjadi jelas. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya aku menemukanmu. Kalimat ini bergema di kehampaan. Jika ini terjadi di lain waktu, Zhang Fan pasti akan terkejut. Orang yang jatuh dari langit ini benar-benar datang untuknya. Namun, pada saat itu, Zhang Fan tertegun. Kemudian, pupil matanya mengecil seolah-olah dia melihat sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Ada rasa acu-ta'acu dalam kesombongannya, seolah-olah dia sedang bermain-main di dunia. Seorang pria parubaya dengan wajah tampan memenuhi seluruh bidang penglihatan Zhang Fan. Pada saat itu, waktu seakan kembali ke masa lalu, saat dia telah melewati ribuan bahaya di negara keluarga Z, dan dia telah melihat orang itu. Lu Yu. Dewa sejati tanah, orang nomor satu di alam semesta, Lu Yu. Bagaimana mungkin itu kamu? Bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak, kamu bukan Lu Yu. Sebelum Lu Yu sempat berkata apa-apa, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan menyangkal pikirannya sebelumnya. Pada saat yang sama, bayangan yang ia kira telah hilang dalam ingatannya muncul dari kedalaman ingatannya. Namaku Lu Feng. Apakah menurutmu itu bagus? Aku sendiri yang menamainya. Di matanya, di senyumnya, ada warna murni, seperti anak kecil yang belum ternoda oleh debu dunia fana, begitu bersihnya hingga membuat orang merasa kasihan padanya. Saya hanya ingin menjadi seperti angin, bebas, pergi ke semua tempat di dunia. Saat aku melewati tiap jenis bunga, aku dapat mencium harumnya dunia. Saat aku meniup setiap daun, aku dapat memetik warna kuning yang layu dan menggantinya dengan warna hijau yang baru. Aku dapat memahami kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian, serta siklus reinkarnasi. Ketika aku melewati setiap aliran sungai, aku dapat mengikuti alirannya langsung ke laut, aku dapat melihat keluasan yang tak terbatas di dunia. Ketika aku berbaring di setiap awan, aku dapat meraih dan menyentuh bintang-bintang, matahari, dan bulan, serta mendengar suara langit dan bumi. Ketika saya berjalan mengelilingi setiap orang dan mendengarkan pikiran mereka, saya dapat memahami apa itu kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan, kehidupan, penuaan, penyakit, dan kematian. Katakan padaku, apakah mimpiku ini baik? Aku hanya bayangan, pikiran kecil, pembawa pesan, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Tujuan keberadaan saya dapat diringkas dalam tiga kalimat. Kalimat pertama, kamu tidak buruk, kamu memenuhi syarat untuk mewarisi jabatanku. Kalimat kedua, Anda belum menang, saya mungkin akan menang. Kalimat ketiga, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ini misiku, bukankah ini lucu? Zhang Fan sudah lupa berapa tahun telah berlalu sejak ia bertemu dan berpisah dengan bayangan Lu Yu yang ditinggalkan oleh Lu Feng di keluarga Xi. Ia bahkan berpikir bahwa ia telah melupakan keberadaan unik itu. Namun saat dia melihat, Lu Yu, di depannya, segalanya kembali berputar. Orang ini sangat mirip dengan Lu Feng. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan perasaannya. Suaranya berubah galak. Siapa kamu? 1415. Siapa kamu sebenarnya? Ketika Zhang Fan berteriak, dia sudah bisa menebak siapa orang ini? Namun, berdasarkan aura dan penampilan orang ini, dia pasti ada hubungannya dengan Lu Yu, yang dulunya adalah orang paling berkuasa di alam semesta. Siapakah aku? Lu Yu, memasang ekspresi kosong di wajahnya. Tanpa sadar, dia mendongakkan kepalanya seolah-olah ingin mendapatkan jawaban dari seseorang. Setelah terdiam sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Akulah labu abadi. Ya, labu abadi. Pada saat itu, dia tampaknya telah menemukan masalah utama. Senyum yang murni dan cemerlang mengembang di wajahnya. Senyum itu begitu murni sehingga tidak ada kotoran, dan lebih cemerlang daripada seratus bunga yang mekar penuh. Labu abadi. Zhang Fan mengerutkan kening dan menatap bagian atas kepala labu abadi. Sebelum labu abadi mengangkat kepalanya tanpa sadar, dia tidak menyadari ada yang salah di sana. Namun, begitu labu abadi melakukan ini, hati Zhang Fan tiba-tiba bergetar, dan pikiran ilahinya tiba-tiba meledak dan menyapu. Tidak ada alasan untuk reaksinya, dan dia tidak memiliki keyakinan apapun terhadapnya. Dia tidak menangkap jejaknya, itu hanya semacam naluri setelah seratus pertempuran. Seketika, wajah Zhang Fan tiba-tiba menjadi gelap. Keluar. Zhang Fan berteriak pelan, dan cahaya di seluruh langit memadat seolah-olah ada cermin terang yang tergantung tinggi di langit. Pilar cahaya surgawi menembus langit dan bumi, menutupi kekosongan di atas labu abadi dan kepalanya. Pilar cahaya surgawi ini tidak memiliki kekuatan khusus, tetapi dipadatkan secara paksa oleh kekuatan magis Zhang Fan yang besar. Di bawah berkah cahaya ilahinya, pilar itu menembus semua ilusi dan menampakkan wujud aslinya. Di bawah cahaya surgawi, labu abadi tampak sangat tidak nyaman. Dia memutar tubuhnya, dan tubuhnya, yang awalnya tampak seperti makhluk surgawi di bawah cahaya surgawi, tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah matahari langsung tertutup oleh awan gelap. Tindakan labu abadi tidak dapat mengganggu tujuan Zhang Fan. Di bawah pilar cahaya surgawi, hal yang selama ini disembunyikan dari mata Zhang Fan akhirnya terlihat jelas. Ini, kamu. Ekspresi terkejut yang tak terlukiskan muncul di wajah Zhang Fan. Pada saat yang sama, matanya berkilat penuh nostalgia, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Itu benar-benar kamu. Benda yang bersembunyi di atas kepala labu abadi adalah seorang kenalan lama. Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Suara anak kecil yang lembut dan renyah terdengar. Suara itu saja sudah cukup untuk membangkitkan gambaran seorang anak yang kebingungan dan mengemaskan dalam benak seseorang. Adegan ini segera muncul di depan Zhang Fan. Di atas kepala labu abadi, ada awan udara jernih, persis seperti awan keberuntungan Zhang Fan. Ada sebuah labu besar di tengah-tengah awan yang bening dan membawa keberuntungan ini. Labu itu berwarna hijau giyok, besarnya seperti gunung, tetapi terasa ringan, seolah-olah seseorang dapat memegangnya di tangan dan minum serta bernyanyi sepuasnya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan melihat labu ini. Pada saat yang sama dia mengenali labu giyok hijau, suara anak itu terdengar. Pada saat yang sama, awan udara jernih menyembur keluar dari labu seperti asap, dan akhirnya mengembun menjadi penampilan seorang anak yang lelah. Anak ini sangat lembut dan cantik, dan tidak ada perbedaan jenis kelamin. Dia mengenakan dudou dan memegang pedang perunggu kuno di tangannya. Dia mengayunkannya seperti mainan, dan dari waktu ke waktu, dia akan menggosok gagang pedang ke kepalanya, seolah-olah dia sedang memikirkan di mana dia pernah melihat Zhang Fan sebelumnya. Ah, aku ingat sekarang. Tawa renyah labu abadi terdengar. Kita pernah bertemu sebelumnya, dan kita bahkan pernah bertukar kekuatan supranatural, kan? Hem, coba kupikirkan. Kurasa kita berada di bawah tanah. Di sana gelap di tengah musim dingin, dan aku tercekik. Untungnya, kamu membantuku menyelesaikan misi. Labu abadi tertawa gembira. Zhang Fan juga tersenyum dan berkata, sudah lama. Namun, dia tidak sesantai yang terlihat. Saat itu di dunia kultifasi bawah tanah, di alam labu, dia bertemu dengan labu abadi ini dan roh artefaknya, labu abadi. Dia telah bertukar beberapa kekuatan supranatural dengan mereka, termasuk teknik pencarian jiwa yang sering dia gunakan. Awalnya, itu hanyalah pemandangan biasa dalam pengalaman Zhang Fan yang tak terhitung jumlahnya selama berabad-abad. Itu seharusnya tidak meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Masalahnya adalah bahwa asal usul labu biok hijau dan labu abadi benar-benar luar biasa, dan Zhang Fan mengingatnya. Artefak abadi. Yang kultifasinya bahkan belum mencapai alam jiwa baru lahir, yakin akan keberadaan dunia abadi dan keberadaan makhluk abadi. Meskipun semua yang dilihatnya di masa depan memberitahunya bahwa dunia abadi telah hancur dan semua makhluk abadi telah mati, dia masih percaya bahwa masih ada pecahan dunia abadi di suatu tempat, dan masih ada makhluk abadi yang hidup di sana. Sekarang, makhluk abadi ini telah muncul di hadapan Zhang Fan. Jika itu waktu yang lain, dia akan dengan senang hati melakukannya. Baik itu membahas dao atau membandingkan perbedaan antara kekuatan supranatural dan seni abadi, itu bukan hal yang istimewa. Namun, pada saat ini, labu abadi berdiri di antara dia dan istana para dewa. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius. Dia menatap labu abadi lagi, dan sebuah pikiran yang tak terkendali muncul di benaknya. Labu abadi, Lu Yu terestrial abadi. Apa hubungan antara mereka? Sebelum Lu Yu dibuang ke dunia fana, dia jelas bukan makhluk abadi biasa. Negara keluarga Zi jelas bukan pecahan biasa dari dunia makhluk abadi. Makhluk abadi yang disebutkan oleh para penyintas keluarga Zi di lembah matahari terbit pastilah labu abadi ini. Mengapa dia melakukan ini? Apa hubungan antara labu abadi ini dan dewa peri primordial? Meskipun tidak ada percakapan yang sebenarnya antara labu abadi dan Zhang Fan, percakapan itu bagaikan sambaran petir atau gemuruh guntur yang merobek kabut dan meledakkan kekacauan. Banyak hal yang saling terkait. Kembali di lembah matahari terbit, Zhang Fan bertanya-tanya mengapa makhluk abadi yang masih hidup akan berpartisipasi dalam masalah ini dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membiarkan para penyintas keluarga Zi bertarung melawan dewa peri. Sekarang, jawabannya akhirnya muncul di depan Zhang Fan. Labu abadi, luyu terestrial abadi, mereka kemungkinan besar adalah satu kesatuan. Bahkan jika mereka melangkah mundur, mereka pernah menjadi satu. Kalimat pertama, kamu tidak buruk, kamu memenuhi syarat untuk mewarisi jabatanku. Kalimat kedua, Anda belum menang, mungkin saya pemenangnya. Kalimat ketiga, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Entah mengapa, tiga kata terakhir yang ditinggalkan oleh sang terestrial abadi di alam keluarga Zi muncul lagi dalam ingatan Zhang Fan. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir bahwa ucapan luyu, kamu belum menang, mungkin aku pemenangnya, mengacu pada kebangkitannya menggunakan asal-usul keluarga Zi. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu merujuk pada orang di depannya, labu abadi. Segala macam pikiran melintas di benak Zhang Fan, namun bagi labu abadi dan labu giyok hijau, Zhang Fan hanya terdiam sejenak, lalu menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, labu abadi, apa hubunganmu dengan luyu, makhluk terestrial abadi? Saat berbicara, Zhang Fan mendapat sebuah ide, dan dia melirik ke belakangnya dari sudut matanya. Di belakang kepalanya, sebuah lingkaran cahaya bersinar terang. Dimanapun dia berada, akan ada cahaya yang tak terbatas jumlahnya, mengikuti jejaknya seperti bayangan. Ini adalah kekuatan luar biasa yang telah ia padatkan setelah membakar tubuh terestrial abadi dan ki spiritual pemakan harta karun, menyatu dengan semua ki surgawinya. Ia telah membunuh lima dewa peri dengan satu pukulan, dan separuh sisanya telah disimpan olehnya. Masih ada kekuatan satu pukulan lagi. Entah mengapa, Zhang Fan merasa bahwa labu abadi itu bukan untuknya, juga bukan untuk kuil dewa. Sasaran sebenarnya adalah kekuatan tubuh terestrial abadi. Seperti yang diharapkan, labu abadi berhenti tersenyum dan menatap lingkaran cahaya itu. Dia berkata, aku tidak tahu tentang tubuh terestrial abadi. Aku di sini hanya untuk mencari sesuatu yang telah kutinggalkan di dunia fana. Apa itu? Aku juga tidak tahu apa itu. Yang kutahu itu penting bagiku, sangat penting. Labu abadi tersenyum cerah lagi. Dia menganggup pada Zhang Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku hanya akan menjadi sempurna jika aku mendapatkan benda itu. Apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Pupil mata Zhang Fan mengecil. Bagaimana jika aku bersedia? Bagaimana jika aku tidak bersedia? Labu abadi tampaknya tidak merasakan atmosfer yang menindas itu. Ia terus tersenyum cerah. Jika kau bersedia, kau bisa memberikannya kepadaku. Jika tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Ledakan. Jarak antara keduanya puluhan kaki. Ki spiritual yang telah dipadatkan hingga ekstrim akhirnya meledak dengan kata-kata labu abadi. Itu seperti awan jamur yang membubung ke langit. Bukan hanya ki spiritual yang akan meledak, tetapi juga pertempuran antara Zhang Fan dan labu abadi. Tepat saat pertempuran sengit akan terjadi, sebuah suara muda dan cemas menyela keributan itu. Tunggu, 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 tunggu. Wuss. Labu biok hijau berdiri di antara labu abadi dan Zhang Fan. Ki spiritual yang ganas benar-benar ditekan. Labu biok hijau membuat gerakan menyeka keringat dingin. Ia berkata kepada Zhang Fan, jangan lakukan apapun. Ini salah paham, salah paham. Kesalahpahaman. Zhang Fan tersenyum dingin dan tidak menyangkalnya. Awan emas di atas kepalanya tidak lagi tertahan. Lonceng berbunyi, dan istana Kaisar Dong mengjulang di langit. Jelaslah dia tidak menganggap itu kesalahpahaman. Ada apa dengan dia? Labu, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tanya labu abadi yang berdiri di depan Zhang Fan dengan bingung. Melihat ekspresi labu abadi, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Labu abadi tidak tampak seperti makhluk kuat yang akan berkata, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Dia lebih tampak seperti anak bodoh yang tidak tahu apakah salahannya dan meminta bantuan orang tuanya. Yang terpenting, bahkan dengan mata tajam Zhang Fan, dia tidak dapat melihat bahwa labu abadi itu berpura-pura sama sekali. Benar, benar. Aku akan mengatakannya. Kau diam saja. Labu abadi melirik Zhang Fan dan tersipu. Dia sedikit malu. Dia melemparkan pedang kuno di tangannya ke labu abadi dan berbalik untuk terbang di depan Zhang Fan. Baiklah, siapa namamu? Aku lupa. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak ingat apakah dia sudah memperkenalkan dirinya saat mereka pertama kali bertemu. Jelaslah, labu abadi tidak peduli dengan jawaban ini. Ia langsung berkata, Salam, sahabatku. Bertingkah seperti anak nakal, dia membungkuk dengan serius dan berkata, Temanku, jangan salahkan aku. Tuanku telah kehilangan sesuatu, dan tidak benar jika tidak mengambilnya kembali. Oh, begitukah? Zhang Fan menjawab dengan santai lalu berkata dengan serius, Apa hubungan antara gurumu dan Lu Yu? Apa yang ingin dia ambil kembali? 1416. Mengambil apa? Itu. Di depan Zhang Fan, seorang anak yang menunggangi labu mencuri pandang ke arah Zhang Fan. Ia menggaruk telinga dan pipinya cukup lama sebelum berkata, Guruku adalah dewa sempurna Ludi, dan dewa sempurna Ludi juga guruku. Hanya saja mereka tidak saling kenal. Oh, saya ingin mendengar rinciannya. Zhang Fan berkata dengan tenang, tetapi ada kilatan di matanya. Bagaimana mungkin metode Kalabash Broter untuk mengubah topik pembicaraan luput dari pandangannya? Mendesah Saudara Kalabash duduk di atas labu dan mendesah dengan ekspresi nakal. Tuanku memiliki latar belakang yang luar biasa dan fondasi yang kuat. Sayang sekali dia tidak beruntung. Dulu dia adalah salah satu dewa pri primordial terbaik. Apa? Ekspresi Zhang Fan berubah. Dibandingkan dengan labu abadi? Tidak, Lu Yu adalah seorang yang paling unggul di antara para dewa. Jawaban ini bahkan lebih mengejutkan. Lalu bagaimana dia? Zhang Fan tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi makna dibaliknya jelas. Bagaimana Lu Yu berubah dari dewa pri menjadi musuh abadi? Tuan adalah pengawal kaisar pri pertama. Dia disukai oleh kaisar pri dan diberi tugas untuk menjaga istana kaisar pri. Saudara Kalabash berkata dengan ekspresi getir, setelah kaisar pri pertama menghilang, Tuan dikucilkan oleh dewa pri lainnya, tetapi dia tetap menjalankan tugasnya dan tidak pernah meninggalkan istana kaisar pri. Aku tidak menyangka. Saat si kakak labu yang masih kekanak-kanakan itu berbicara, Zhang Fan akhirnya memahami kebenaran sejarah yang selama ini tersembunyi dalam kabut. Saat itu, ketika era primordial berada di puncaknya, Lu Yu diperintahkan oleh kaisar pri pertama untuk menjaga istana kaisar pri. Awalnya, ia tidak ada hubungannya dengan urusan tiga alam primordial. Namun, dewa pri, bahaya tersembunyi, telah membawanya ke jalan lain. Lu Yu dikucilkan oleh dewa pri lainnya dan tidak memiliki banyak teman. Oleh karena itu, ia sangat menghargai hal ini. Saat itu, ia hanya berteman dengan satu orang di pengadilan surgawi dewa pri. Orang itu adalah salah satu dari lima dewa iblis, Kong Wutian. Pada hari kejadian, hanya teman Lu Yu inilah yang mengusirnya keluar dari istana dewa iblis. Itulah sebabnya Raja Iblis Teratai Hitam Matahari Gelap melarikan diri dan menantang otoritas istana surgawi dewa iblis, mengungkap kebenaran kelemahannya. Semua ini dapat dikatakan sebagai awal mula para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari seratus ras bersumpah untuk menggantikan pengadilan surgawi dewa pri dan menguasai tiga alam. Semua itu tidak berarti apa-apa bagi Lu Yu. Satu-satunya hal yang membuatnya sakit hati adalah pengkhianatan sahabatnya. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas pelarian Raja Iblis dan hilangnya aura esensi kehidupan dari generasi dewa iblis sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Lu Yu menjelajahi dunia, dan jejak kakinya meliputi seluruh tiga alam purba yang sunyi. Tujuannya adalah untuk menemukan Raja Iblis dan memenuhi janjinya kepada Kaisar Iblis generasi pertama. Di satu sisi, ia mencari Raja Iblis yang menghilang tanpa jejak, dan di sisi lain, ia harus bersembunyi dari pengadilan surgawi dewa iblis, yang menganggapnya sebagai pengkhianat. Lu Yu telah bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain selama bertahun-tahun, dan hidupnya benar-benar menyedihkan. Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil. Bertahun-tahun usaha yang sia-sia terus berlanjut hingga Kaisar Suci Ras Manusia melancarkan serangan balik terhadap pengadilan surgawi dan menyeret dewa iblis turun dari tahta tiga alam. Setelah itu, pengejaran terhadap semua dewa iblis di dunia pun tiada henti. Bagaimanapun juga, Lu Yu tetaplah salah satu dewa iblis. Tentu saja, dia juga menjadi incaran para dewa. Saat itu, para dewa melihat sekeliling dan tidak menemukan seorang pun yang dapat melawan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka mencari di setiap sudut tiga alam. Bahkan di beberapa dunia kecil, mereka tidak dapat menyembunyikan dewa iblis seperti Lu Yu. Kalau saja semuanya terus berjalan normal, hanya Lu Yu yang akan ditemukan oleh para dewa dan pada akhirnya akan mati secara heroik. Namun, Lu Yu tidak berniat melakukan itu. Hidup dan mati bukanlah hal yang penting. Perintah kaisar iblis generasi pertama lebih penting. Melihat bahwa hal itu tidak dapat dilakukan, Lu Yu dengan susah payah mengambil keputusan. Dia menggunakan teknik rahasia yang diperolehnya dari kaisar iblis generasi pertama. Dia meninggalkan wilayah dewa iblis dan bereinkarnasi sebagai manusia. Setelah reinkarnasi ini, saat dia memulihkan ingatannya dan memulihkan kejadian-kejadian dari kehidupan masa lalunya dari kekacauan, dia telah melangkah ke jalan besar kultifasi abadi. Sejak para dewa mengalahkan dewa iblis, dao kultifasi dewa adalah cara terbaik untuk melampaui dunia. Terlebih lagi, era dewa iblis sudah dekat. Para dewa alam surgawi masih memantau ras iblis. Setelah berpikir lama, Lu Yu memutuskan untuk memanfaatkan kesalahan itu sebaik-baiknya. Sejak saat itu, ia bekerja untuk para dewa. Setelah itu, semuanya berjalan lancar. Lu Yu menggabungkan jalan agung dewa iblis dan jalan agung kultifasi abadi. Dia membuka jalan lain dan melangkah keluar dari teknik agung keluarga Zee yang diketahui Sang Fan. Dia menggunakan roh primordial untuk menciptakan dunia dan menjadi eksistensi yang kuat di antara para dewa. Pertama-tama, Lu Yu tidak ingin menghidupkan kembali pengadilan surgawi para daemon atau mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Ia hanya ingin menemukan daemon exalt dan menebus kesalahan masa lalunya. Justru karena inilah ia berhasil tetap tersembunyi di antara para dewa. Tidak seorang pun menemukan asal-usulnya. Awalnya, semua ini akan terus berlanjut. Tidak akan ada lagi dewa daemon, Lu Yu. Yang ada hanya Lu Yu yang abadi. Namun, Lu Yu secara tidak sengaja menemukan keberadaan daemon exalt dan malapetaka dunia muncul kembali. Daemon exalt sebenarnya telah berada di Pantheon Divine Hall selama ini. Itu adalah Pantheon Divine Hall yang telah hilang dari dunia setelah pertempuran antara para dewa abadi dan para dewa daemon. Saat itu, mustahil untuk memastikan bagaimana daemon exalt berhasil mengelabui semua daemon god dan terus bersembunyi di Pantheon Divine Hall. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Lu Yu akhirnya menemukan jalannya. Dia telah membunuh jalan masuk ke Pantheon Divine Hall dari sudut dunia yang tersembunyi. Pertarungan itu bisa dikatakan sangat dahsyat. Karena ada semacam batasan, daemon exalt tidak pernah menggunakan Aula Dewa Pantheon untuk melawan Lu Yu meskipun dia berada di Aula Dewa Pantheon. Pertarungan itu berlangsung selama beberapa abad. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa daemon exalt telah kalah pada akhirnya. Menghadapi bahaya, ia benar-benar telah menggunakan Pantheon Divine Hall dalam satu gerakan. Hasilnya tragis. Lu Yu kembali dalam keadaan terluka parah. Tubuh dan jiwanya telah hancur berkeping-keping. Dia nyaris tidak berhasil kembali hidup-hidup, dan segera memasuki kultifasi terpencil di provinsi keluarga Z untuk memulihkan diri. Dia telah melarikan diri, tetapi daemon exalt tampaknya telah menjadi gila, seolah-olah dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Dia benar-benar membuat Aula Dewa Pantheon jatuh ke dunia abadi. Pada saat itu, kekuatan Aula Dewa Pantheon sangat menakutkan, bahkan melampaui kekuatan terbesar dewa daemon masa lalu ketika mereka menggunakan Aula Dewa Pantheon setelah Kaisar Daemon pertama menghilang. Seolah-olah Kaisar Daemon pertama telah mengambil tindakan secara pribadi. Dengan satu serangan, dunia abadi hancur. Dengan serangan lainnya, semua yang abadi mati. Dengan serangan terakhir, jalan abadi runtuh. Sejak saat itu, tidak ada lagi dewa di dunia. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi dewa lagi. Saat itu, itu benar-benar kengerian hebat yang dapat menghancurkan dunia. Wajah Polos Kalabash Broter dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Seakan-akan hanya mengingat kejadian itu saja sudah cukup untuk membuatnya ketakutan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Guru juga terpengaruh oleh gelombang kekuatan tak terbatas ini ketika dia sedang dalam kultivasi terpencil. Roh primordialnya yang telah terpisah dari tubuhnya telah sepenuhnya terpisah. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia dilempar ke dunia fana dengan cap yang tidak hilang. Berkat teknik rahasianya sendiri, daging dan darahnya terlahir kembali, dan dia menjadi manusia lagi. Itulah orang nomor satu di alam semesta yang Anda sebutkan, Dewa Sejati Bumi Luyu. Sebagian dari roh primordialnya tertidur lelap, dan baru terbangun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan kehilangan semua ingatan sebagai Dewa Daemon dan Dewa Abadi. Itulah Dewa Kalabash. Ketika saudara Labu berbicara tentang pengalaman gurunya, dia sangat tertekan. Sejujurnya, Luyu ini, yang awalnya adalah Dewa Daemon dan kemudian Dewa Abadi, benar-benar tidak mencapai apapun dalam hidupnya. Semuanya serba salah, dan dia sangat tidak beruntung. Dia juga merupakan sumber dari semua bencana. Mendengar itu, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk terdiam, mencerna apa yang baru saja didengarnya. Dengan kata lain, apa yang disebut kehancuran besar era kuno disebabkan oleh akibat kehancuran dunia abadi oleh Aola Dewa Pantheon. Kehancuran itu terus menyebar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang akhirnya memutus jalur para abadi dan menghancurkan dunia fana yang berbatasan dengan dunia abadi. Lu Yu awalnya adalah reinkarnasi dari tubuh yang runtuh, jadi dia memiliki keinginan bawaan untuk ketangguhan tubuh. Setelah menemukan bahwa dunia terputus dan jalan menuju keabadian tidak dapat lagi dicapai, dia menciptakan jalan agung tubuh abadi sejati. Misi dari sisa anggota keluarga Si adalah misi Dewa Iblis Lu Yu. Selain mengawasi Dewa Iblis Agung, dia juga bertanggung jawab untuk menekan kehadiran semua Dewa Iblis yang berkumpul di Istana Kaisar Iblis. Orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma saya berasal dari diagram bintang siklus surgawi dan kehadiran Dewa Daemon di pengadilan surgawi para Dewa Daemon. Sebagian besar kemungkinan berasal dari Istana Kaisar Daemon di masa lalu. Jika kau benar-benar ingin membicarakannya, menghentikan orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma agar tidak berubah menjadi Dewa Daemon dan mendatangkan malapetaka di dunia fana adalah benar-benar tanggung jawab Lu Yu dan keluarga Si yang diwariskannya. Segala macam pikiran dan keraguan berkelebat di benak Zhang Fan bagaikan lentera dan akhirnya berubah menjadi cahaya terang. Jadi begitu, Zhang Fan menghela napas panjang. Semuanya sudah beres. Maksudmu, gurumu saat ini, labu abadi, tidak lengkap dan telah kehilangan semua ingatannya. Kau datang menemuiku karena sisa-sisa Dewa sejati di tubuhku. Setelah memahami semuanya, Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum tipis. Labu abadi tersenyum malu dan berkata, kami dapat menemukanmu karena guru merasakan fluktuasi yang dihasilkan ketika tubuh seorang Dewa sejati bumi dibakar. Tapi bukan itu tujuan kita ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Zhang Fan menyela, apakah karena ini? Zhang Fan menunjuk ke langit, dan takdir langit dan bumi tiba-tiba bergulung. Sebuah benua muncul dari awan keberuntungan seolah-olah menerobos permukaan laut. Itu adalah prefektur keluarga Si di masa lalu, wilayah Grand Orient di masa sekarang. Tidak, salah. Begitu keluarga Si muncul, mata Immortal God berbinar dengan keinginan yang tak ada habisnya. Immortal God tergagap dan akhirnya berkata dengan getir. Huff. Zhang Fan mendengus dan berkata, setelah Lu Yu meninggal, benua keluarga Si tenggelam. Awalnya tidak ada pemiliknya, jadi mengapa kamu tidak mengambilnya? Hari ini, ia telah menjadi milik roh primordialku, jadi mengapa kamu memintanya? Pertanyaannya membuat Immortal God semakin malu. Dia tersenyum pahit dan berkata, jangan marah, rekan Daois. Bukannya kami tidak mau, tetapi kami tidak bisa. Huff, dia mendesah dan melirik labu abadi tanpa daya. Sejak roh primordial Guru Puli, dia tidak hanya melupakan segalanya, tetapi dia juga tenggelam dalam teknik yang hebat. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya terjaga beberapa kali. Begitu dia bangun, dia meminta kekuatan ilahi kepada kami, jadi kami harus berlarian di tiga alam untuk mencarinya. Dia sedang berkultivasi, mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya. Kita tidak bisa melakukannya. Dia adalah Guru, Dewa Bumi Sejati juga adalah Guru, dan Benua Keluarga Si juga adalah Guru kita. Sebagai roh artefak-artefak kelahiran Guru, apa yang bisa kami lakukan padanya? Kakak Kalabash sangat tertekan. Dia cemberut. Kalau dia anak biasa, dia pasti sudah menangis sekarang. Rekan Taois, apakah Anda bersedia memberi kami Benua Keluarga Si sekarang? Dalam sekejap mata, ekspresi tertekan di wajah Immortal God menghilang tanpa jejak. Dia menatap Zhang Fan dan memohon, selama kamu memberi kami Benua Keluarga Si, Kekuatan Ilahi, Harta Dharma. Kami akan menukar apapun untuk itu, oke. 1417 Mengubah. Zhang Fan menatap mata anak laki-laki di depannya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak mengatakan apapun tentang bagaimana negara Keluarga Si merupakan roh primordialnya dan betapa pentingnya hal itu baginya. Pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Segala hal lainnya tidak berarti apa-apa saat ini. Baik Dewa Labu Surgawi maupun Dewa Labu Giyok Hijau dan roh barangnya, tidak satupun dari mereka yang tahu apa arti negara Keluarga Si bagi Zhang Fan. Mengatakan hal lain hanya akan membuat mereka tertawa. Aku sudah tahu itu. Saudara Labu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia menendang Labu Giyok Hijau dengan marah dan melayang ke arah Dewa Labu Surgawi. Aku tidak bisa membujuknya, dan aku juga tidak bisa membujukmu. Lupakan saja. Itu tidak bisa dihindari. Itu adalah punggung seorang anak, tetapi memberi orang-orang rasa kesedihan. Kalian berdua bisa melakukannya. Salah satu dari kalian bodoh, dan yang satunya keras kepala. Aku tidak bisa mengendalikan kalian lagi. Temanku, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sebelum Saudara Labu dapat menyelesaikan kalimatnya, Zhang Fan menyela, Begitukah? Aku rasa kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Zhang Fan tersenyum, matanya setajam pisau. Dia adalah gurumu, dan begitu pula Dewa Bumi yang sempurna. Bagaimana mungkin kau bisa melakukan sesuatu padaku? Jika kau bisa melakukan apa saja padaku, bagaimana mungkin negara keluarga si jatuh ke tanganku? Labu Giyok Hijau yang melayang di udara berhenti sejenak. Meskipun tidak menjawab, jawabannya lebih baik daripada jawaban lainnya. Sudah kuduga. Senyum terpancar di wajah Zhang Fan. Tanpa artefak surgawi yang mengerikan ini, kekuatan Dewa Labu Surgawi akan sangat berkurang. Hal terpenting baginya, yang menghalangi saudara Labu membantu Dewa Labu Surgawi, bukanlah sisa-sisa Dewa Bumi sempurna, melainkan warisan Lu Yu dan negara keluarga Zi yang telah dikumpulkan Lu Yu sepanjang hidupnya berkultivasi. Tidak peduli yang mana, itu mewakili Lu Yu sendiri. Di mata senjata peri kelahiran seperti Labu Giyok Hijau, Zhang Fan, yang telah mewarisi segalanya, adalah seseorang yang tidak dapat disentuhnya, meskipun dia bukan pemiliknya. Jika dia tidak mengonfirmasi hal ini dari perkataan Kalabash Brothers, Zhang Fan tidak akan begitu tenang. Dia mungkin sudah punya rencana lain. Labu abadi, kalau kau ingin bertarung, lakukan saja. Dengan lengan bajunya yang berkibar tertiup angin, Zhang Fan berdiri di udara dan berkata dengan keras, Aula Dewa Panteon sedang mendatangkan Malapetaka, Daemon Exhal sedang mendatangkan Malapetaka, dan ketiga dunia dalam bahaya. Apakah kalian ingin bertarung atau berdamai? Buatlah keputusan dengan cepat. Apakah itu Raja Iblis yang sedang kamu bicarakan? Labu abadi bertanya dengan tatapan kosong sebelum berbalik. Tampaknya ia baru saja menemukan keberadaan Panteon. Luar biasa. Setelah beberapa saat, dia menarik kembali pandangannya dan berkata, Aku akan memukulmu terlebih dahulu, lalu aku akan memukulnya. Labu abadi mengucapkan kata-kata ini seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Lalu apa yang kau tunggu? Ayo lakukan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan putus asa. Karena dia tidak punya pilihan selain bertarung, dia mungkin harus mengakhirinya sesegera mungkin. Saat tatapan tekat melintas di matanya, labu abadi mengayunkan pedang perunggu kecil di tangannya. Dengan suara, rib pedang itu merobek udara dan berubah menjadi pedang kuno yang berkilauan dengan cahaya dingin. Labu abadi memegang pedang di tangannya. Ini. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia merasakan aura pedang menyapu langit. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kelihatannya familiar sekali. Kenapa itu kamu? Zhang Fan bahkan lebih terkejut lagi ketika dia menyadari bahwa labu abadi itu tampak persis seperti Lu Yu dan memiliki labu giyok hijau di kepalanya. Zhang Fan, Zhang Fan, Dong Huang, Dong Huang. Kau akhirnya tiba. Matilah. Disertai lolongan yang terdengar seperti hantu dan serigala, aura pedang membelah udara, seakan hendak menembus kehampaan. Dong. Suara resonansi lonceng Dong Huang bergema di seluruh alam roh. Saat aura pedang mendekat, lonceng Dong Huang terbang keluar dan menghalanginya. Setiap kali bergetar, gelombang suara tak kasat mata akan terjalin dengan getaran ruang, menghancurkan dan memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Zhang Fan gemetar, tetapi dia tidak mundur selangkahpun. Pedang kuno di tangan labu abadi bergetar terus-menerus, tetapi tidak mundur selangkahpun. Setengah sosok manusia melayang keluar dari pedang. Bagian bawah tubuhnya hanya berupa gumpalan asap yang melekat pada pedang dan tidak bisa lepas. Bagian atas tubuhnya adalah sosok lelaki tua yang berwibawa. Dia memiliki penampilan kuno, dan jelas bahwa dia adalah sosok penting yang menduduki posisi tinggi sepanjang tahun. Saat ini, sosok penting ini hanyalah roh pedang. Sempurna, Tuan, Chang Feng. Zhang Fan membacakan nama yang menggambarkan lelaki tua itu kata demi kata. Siapakah sebenarnya Dewa Chang Feng yang sempurna? Dia adalah pemimpin manusia di alam roh, sosok yang kuat di generasinya. Dia menggunakan kekuatan tiga dunia sepanjang sejarah sebagai pedangnya. Bahkan ketika Zhang Fan kalah darinya di masa lalu, dia hanya menggunakan kekuatan tertinggi dari formasi pedang pembunuh abadi saat pertama kali dibentuk. Namun, saat ini, dia hanyalah roh pedang. Dia berjuang di tangan labu abadi dan meraung dengan marah seolah-olah dia ingin menerjang dan mencabik-cabik Zhang Fan. Kamu berisik sekali. Labu abadi tidak sabar. Ia mengusap pedangnya, dan raungan sedih dan enggan itu langsung lenyap. Sosok samar itu pun lenyap tertiup angin, terperangkap dalam pedang kuno itu lagi. Dentang. Pedang kuno itu mengeluarkan raungan naga saat diarahkan langsung ke Zhang Fan. Ujung pedang yang paling tajam berkilau dingin seperti mata marah Dewa Chang Feng yang sempurna. Aku tidak pernah menyangka kau punya asal-usul seperti itu, Tuan Chang Feng yang sempurna. Zhang Fan menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dari pedang geil kuno. Banyak pertanyaan yang terbesit dalam benaknya terjawab setelah melihat pemandangan ini. Setelah Dewa Chang Feng yang sempurna kalah darinya di masa lalu, dia dibawa pergi oleh cahaya kemasan dan menghilang tanpa jejak setelahnya. Tidak seorang pun dapat menemukannya. Kalau dipikir-pikir, saat itu, dia pergi karena labu abadi. Sebenarnya, tindakan Dewa Sempurna Chang Feng yang diam-diam menargetkan sekte karakteristik Dharma dan memikat mereka ke lembah matahari terbit Cakrawala Timur bersama Raja Roda Cerah juga karena instruksi labu abadi. Saat berbagai pikiran melintas di benaknya, Zhang Fan memahami asal-usul Dewa Chang Feng yang sempurna. Dia seharusnya menjadi roh artefak pedang artefak abadi milik labu abadi, tetapi labu abadi telah menggunakan teknik rahasia untuk bereinkarnasi ke dunia manusia. Di bawah pengejaran formasi pedang pembunuh abadi, tubuh dan jiwa Dewa Chang Feng yang sempurna tidak berhasil melarikan diri pada akhirnya. Dia hanya bisa kembali menjadi roh pedang sampai sekarang. Setelah menyadari hal ini, Zhang Fan tersenyum dan melambaikan tangannya untuk meletakkan lonceng Dong Huang ke dalam awan emas. Dia berkata dengan santai, Tuan Chang Feng yang sempurna, kita bertemu lagi, tetapi saya tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Kemudian, mengabaikan gemuruh pedang kuno itu, dia menoleh ke arah labu abadi dan berkata, aku tidak tahu mengapa kau tidak bisa datang ke sini secara langsung selama bertahun-tahun ini, tetapi apakah itu Dewa Sempurna Chang Feng atau tindakan keluarga ZI di lembah matahari terbit, itu pasti idemu. Baiklah, akhirnya aku bisa mengakhiri ini. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, dan semangat juangnya meningkat. Lingkaran tubuh harta karun abadi sejati di belakangnya tiba-tiba membengkak, seolah-olah akan menelan langit. Pada saat yang sama, Istana Kaisar Dong terbang turun dari awan keberuntungan dan mendarat di telapak tangannya. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menjadi sempurna. Senyum murni dan cerah di wajah labu abadi akhirnya menghilang, dan dia berkata dengan serius. Sebelum suaranya menghilang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh panjang dari kejauhan. Dong Huang, cepatlah pergi. Patriar Kilin tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi. Serahkan ini pada kami. Saat suara itu memasuki telinganya, ekspresi Zhang Fan berubah. Sebelum dia bisa berkata, tidak, sebuah gambar besar dari roh rubah ekor sembilan muncul di kehampaan. Angin menderu dan awan bergulung-gulung. Ketika labu abadi menoleh ke belakang dengan pandangan kosong, itu adalah roh rubah ekor sembilan yang mengayunkan ekornya yang indah, menghasilkan keindahan yang samar dan menyedihkan. Itu adalah roh rubah ekor sembilan. Ledakan. Labu abadi tidak menghindar, dia juga tidak mengangkat pedang kuno di tangannya. Indra ilahi roh rubah ekor sembilan digunakan padanya, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Tepat di belakang roh rubah ekor sembilan adalah roh kurah kurah hitam. Begitu bayangan rubah menghilang, bayangan virtual kurah kurah hitam melintasi kehampaan bagaikan lautan. Retakan muncul di cangkang kurah kurah, seolah-olah itu adalah leluhur purba yang membakar cangkang kurah kurah untuk mendapatkan keberuntungan. Api yang mencair itu menyelimuti langit dan bumi, termasuk labu abadi. Cahaya dan bayangan itu menjerat labu abadi, sehingga memberi kesan bahwa apapun hasil ramalan pada tempurung kurah-kurah, itu adalah hasil cahaya dan bayangan yang menjerat orang tersebut. Ramalan tentang kemalangan berarti kematian, dan ramalan tentang keberuntungan berarti kehidupan. Sebelum hasil ramalan itu keluar, dan sebelum laburo itu bisa melakukan apapun, cangkang kurah-kurah di kehampaan itu tiba-tiba retak seolah-olah telah terbakar terlalu banyak. Ia mengeluarkan teriakan sedih dan menghilang ke langit. Dari awal hingga akhir, serangan Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam berlangsung kurang dari satu tarikan napas. Saat angin bertiup, labu abadi hanya memutar tubuhnya sedikit. Di kedua sisinya, Zhang Fan, dua Raja Iblis, dan labu abadi berdiri dengan tiga kaki. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang ini? Ketidakpercayaan tergambar jelas di wajah Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam. Mereka berdiri dalam kehampaan, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kalimat kedua ditujukan kepada Zhang Fan. Mereka dan Wise Alpha Wolf awalnya memerintahkan para kultifator yang tersisa dari alam roh untuk menangkis serangan Pantheon dan Peri Mulia. Ketika mereka melihat Zhang Fan muncul, mereka tidak langsung bergegas, seolah-olah mereka ditahan oleh seseorang. Patriar Kilin tidak dapat bertahan lebih lama lagi, jadi dia bergegas untuk membantu. Mereka mengira bahwa meskipun mereka tidak dapat mengalahkan orang itu, mereka akan mampu menahannya cukup lama hingga Zhang Fan dapat membantu Patriar Kilin menangkis Pantheon. Namun, hasilnya jauh melampaui ekspektasi mereka. Labu Abadi begitu kuat sehingga mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Kekuatan Ilahi Tidak Efektif. Kekuatan Ilahi Tidak Efektif. Zhang Fan menatap Labu Abadi dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan Ilahi Tidak Efektif. Bagaimana itu mungkin? Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam benar-benar tercengang. Sebagai salah satu dari sepuluh Raja Iblis besar di era primordial, mereka cukup berpengetahuan, tetapi mereka lebih suka percaya bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi mereka. Mereka tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya ketika kekuatan Ilahi Tidak Efektif. Kamu sangat pintar. Mata Labu Abadi masih murni, seolah-olah pelanggaran Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam tidak ada di matanya. Dia hanya menatap Zhang Fan dengan penuh minat dan melanjutkan, Kau benar. Ini disebut tubuh Ilahi. Itu lahir dari tubuh Dewa Peri dan tubuh Dewa. Aku, Labu Abadi, menciptakannya sendiri. Mengesankan, bukan. Matanya berbinar untuk pertama kalinya. Ia tampak seperti anak kecil yang menunggu pengakuan dari orang dewasa. Tubuh Ilahi membuat kekuatan Ilahi tidak efektif. Tubuh Dewa Peri dan tubuh Dewa masing-masing sesuai dengan Dewa Peri dan tubuh Dewa. Mereka dapat membatalkan seni iblis dan seni Dewa. Zhang Fan terkejut. Dia tidak bisa mengetahuinya dari penampilannya. Baru sekarang dia mengerti mengapa Lu Yu dapat menciptakan tubuh Dewa Sejati, sebuah dau besar yang dapat menembus penghalang dunia dan menjadi tak terkalahkan di alam semesta, semua karena ini. Butuh waktu seratus ribu tahun bagiku untuk menyempurnakan tubuh Ilahi ini. Datanglah dan cobalah. Labu abadi mengayunkan pedang di tangannya dan menjulurkan dadanya. Semangatnya terasa dingin. Seribu empat ratus delapan belas. Seratus ribu tahun, tubuh Ilahi. Zhang Fan menatap labu roh dengan ekspresi serius. Dia teringat pertukaran berbagai kekuatan Ilahi dengan labu giyok hijau di dunia kultifasi bawah tanah. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu bukan tanpa alasan. Mungkin demi tubuh Ilahi ini. Dengan menggunakan kekuatan Ilahi dan bahkan mantra iblis sebagai umpan, ia akan mampu mengumpulkan sebagian besar kekuatan Ilahi di dunia setelah seratus ribu tahun. Itu bukanlah bagian yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan Ilahi yang sudah ada dan kekuatan Ilahi yang berasal dari kekuatan Ilahi yang sudah ada. Jika memang begitu, hampir semua kekuatan Ilahi di dunia ini tidak akan mampu melukai labu roh. Bagaimana mungkin semua poin penting disembunyikan dari orang lain? Belum lagi Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam yang berpengetahuan luas. Ekspresi semua orang berubah saat mereka memikirkan kengerian di dalam. Tubuh Ilahi, tubuh Ilahi. Bagaimana bisa ada teknik seperti itu? Untuk sesaat, kedua Raja Monster merasa bahwa labu roh adalah makhluk mengerikan yang setara dengan yang mulia monster. Mereka terlalu sombong untuk berpikir bahwa mereka bisa menahannya. Teknik-teknik di dunia tidak terbatas pada kekuatan Ilahi. Namun, sejak kehancuran besar, semua kekuatan Ilahi dan mantra iblis telah jatuh dari awan, dan kekuatan Ilahi telah menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Tubuh Ilahi Labu roh didasarkan pada tubuh Dewa Monster dan Dewa. Tubuh itu pasti memiliki daya tahan yang mengerikan terhadap kekuatan Ilahi dan mantra iblis. Selain itu, ada berbagai macam mantra Dharma dan harta karun yang dapat melukainya. Namun, melawannya akan seperti mengikat tangan dan kaki seseorang. Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam saling berpandangan dan melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Kami masih memiliki beberapa kekuatan Ilahi yang kami ciptakan sendiri yang belum pernah disebarkan, dan kekuatan itu cukup kuat, tetapi... Kedua Raja Monster itu sama sekali tidak percaya diri. Mengesampingkan apakah itu bisa lolos dari batasan hukum dunia atau tidak, fakta bahwa itu diciptakan sendiri sudah membuat mereka merasa tidak berdaya. Berapa banyak di antara kita yang dapat berdiri di atas bahu para pendahulu kita dan bekerja keras dari awal hingga akhir. Kekuatan Ilahi yang kita ciptakan sendiri tidak dapat lepas dari jejak para pendahulu kita. Ketika semua orang terdiam sejenak, Zhang Fan tiba-tiba terkekeh dan berkata, Hebat, sungguh tubuh Ilahi. Saya tidak menyangka kalau saya benar-benar berkontribusi pada teknik hebat Anda saat itu. Dalam nada bicara Zhang Fan, tidak ada kekecewaan atau kemarahan. Sebaliknya, ada semacam kekaguman dan kekaguman. Satu-satunya hal yang hilang adalah ketakutan. Tidak seorang pun tahu betapa beruntungnya dia di dalam hatinya. Untungnya, aku telah menjaga diriku sendiri seperti sedang menginjak es tipis selama bertahun-tahun. Kalau tidak, jika berbagai kemampuan dan teknik Ilahi dari kehidupanku sebelumnya bocor, akan sulit bagiku untuk tidak memberikan bantuan kepada musuh hari ini. Dulu di dunia bawah tanah para kultifator, apa yang Zhang Fan gunakan untuk menukarkan metode pencarian jiwa adalah semua indera ketuhanan dari pertapa Taois, yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan indera ketuhanan agung dari kehidupan sebelumnya. Kala itu, Kalabash Brothers memiliki berbagai macam teknik abadi yang cukup untuk menarik perhatiannya. Bukannya Zhang Fan tidak tergoda, hanya saja dia bersikap hati-hati dan secara naluriah memendam banyak kekuatan supernatural besar seperti Slip Universe di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, bahkan para pengikut Dao Kompanion pun tidak pernah diajari. Ketika mereka berangkat menuju dunia roh, mereka hanya meninggalkan buah mentah di pohon kemampuan Ilahi. Mereka tidak secara langsung mewariskan teknik hebat tersebut. Kehati-hatiannya akhirnya terlihat di sini. Benar saja, di dunia besar ini, ada dua orang yang paling tidak takut dengan teknik hebat milik Kalabash Immortal. Salah satunya adalah Raja Iblis, yang menghancurkan segalanya di kuil para dewa. Dia memiliki kekuatan absolut dan dapat mengalahkan segalanya dengan kekuatannya. Yang satunya adalah Zhang Fan, yang memiliki banyak kekuatan supernatural yang hebat dan membentuk sistemnya sendiri. Mereka tidak ada hubungannya dengan dunia ini, dan bahkan tidak terikat oleh hukum langit dan bumi. Alam semesta lengan, cahaya Ilahi lima warna, fenomena hukum. Tidak peduli kekuatan supernatural sebesar apapun, ia tidak takut pada tubuh Ilahi. Pada saat ini, Dewa Labu tersenyum cerah dan berkata, kalau begitu, mari kita berhenti bertarung. Berikan aku status keluarga sih, atau kalau tidak. Jika aku tak bisa menemukan diriku sendiri, aku tak bisa mengalahkannya. Sang Dewa Labu mengayunkan pedang kuno itu, mengabaikan suara pedang itu, dan dengan keras kepala mengarahkannya ke Zhang Fan, ke arah kuil para dewa. Raja Iblis. Zhang Fan tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Demon Venerable adalah musuh bersama mereka. Terlepas dari apakah itu fakta bahwa Immortal God saat ini berada di tiga alam, jangkauan kehancuran Demon Venerable, atau fakta bahwa ia adalah Demon God dan Immortal di kehidupan sebelumnya, ia tidak dapat membiarkan Demon Venerable menghancurkan dunia. Sayangnya, dua makhluk kuat yang memiliki tujuan yang sama tidak dapat menghindari pertempuran. Dia adalah Dong Huang Zhang Fan. Yang akan dia tantang sekarang adalah tokoh nomor satu dalam sejarah. Yang akan dia hadapi adalah nasib seluruh dunia, dan keselamatan anggota keluarganya yang dia sayangi. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa menaruh harapan pada orang lain, bahkan jika pihak lain itu adalah Raja Iblis, Sang Abadi, dan Sang Abadi Kalabash saat ini. Ayo kita lakukan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengulurkan telapak tangannya, dan telapak tangannya jatuh dari langit. Huf, huf, huf. Angin kencang memenuhi langit, dan sebuah telapak tangan berubah menjadi tangan raksasa seukuran gunung kecil. Tidak hanya tampak besar, tetapi juga mengandung kekuatan nyata yang tidak dapat dipadatkan dari energi spiritual. Seolah-olah tangan raksasa yang dapat membelah langit dan bumi itu menekan dari langit. Fenomena Surgawi Raja Ruba Ekor Sembilan dan Raja Kura-Kura Hitam terkejut. Mereka berdua telah mengalami kejadian di mana Zhang Fan mengejutkan orang banyak di luar pegunungan Lianyun. Mereka juga merupakan bagian dari kejadian hari itu, jadi mereka secara alami mengenali kekuatan magis yang dahsyat ini. Ketika Zhang Fan melakukan gerakan ini, dia tidak mengubah seluruh tubuhnya menjadi raksasa setinggi 10.000 meter. Kekuatan lengannya saja tidak kalah dengan Zhang Fan. Telapak tangan raksasa kekuatan magis itu menekan turun dari langit, tetapi kalabas imortal pada awalnya tidak terganggu. Dia membusungkan dadanya, seolah-olah dia akan melakukannya tanpa peduli. Tiba-tiba, labu giok hijau, dan kemudian ekspresi kalabas imortal berubah. Oh tidak! Suara kekanak-kanakan dari kalabas imortal berseru. Dia ingin menyerang, tetapi dia ragu-ragu, seolah-olah dia dibatasi oleh sesuatu. Wajah kekanak-kanakannya penuh dengan kekhawatiran dan kesulitan. Zhang Fan menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia sedikit memperhatikan Dewa Labu. Dia menghela nafas lega saat melihat situasinya. Dia tahu bahwa roh artefak dari artefak Dewa Kelahiran Lu Yu tidak akan mampu menyerangnya, penerus Lu Yu. Dia berbalik dan melihat bahwa kalabas imortal telah tenang setelah beberapa saat terkejut. Dia benar-benar memiliki temperamen seorang yang abadi. Huff! Dia mengucapkan mantra dan mengayunkan pedangnya, menciptakan cahaya tajam yang menempuh jarak ribuan mil. Ketika Dewa Labu mengayunkan pedangnya untuk menghadapi telapak tangan raksasa itu, dia terlempar mundur untuk menghindari cahaya tajam kekuatan sihir Zhang Fan. Ledakan! Bagaimana mungkin serangan pedang yang tergesa-gesa dapat menahan serangan penuh kekuatan Zhang Fan? Cahaya pedang itu menyebar menjadi angin dan es yang sebening kristal, seindah kepingan salju, cantik dan dingin. Telapak tangan Zhang Fan, yang telah berubah dari padat menjadi tidak berwujud, mendarat di dada labu abadi. Huff! Dewa Labu itu memuntahkan seteguk darah kemasan, dan wajahnya menjadi pucat. Itu bukan karena dia terluka parah, tetapi karena dia telah mengaktifkan kekuatan tubuh ilahi hingga batasnya. Pada saat yang sama, kalabas imortal dikelilingi oleh lingkaran cahaya seperti lapisan kain kasa yang berkilauan. Ditambah dengan penampilannya yang tampan, dia tampak seperti orang yang datang dari luar dunia ini. Betapapun hebatnya dia, dia tetap bertarung dengan telapak tangan. Terdengar suara keras lainnya, dan telapak tangan raksasa itu tiba-tiba menghilang, berubah kembali menjadi telapak tangan biasa milik Zhang Fan. Puluhan mil jauhnya, lingkaran cahaya di sekitar kalabas imortal pecah, dan ada jejak telapak tangan yang jelas di dadanya. Jadi tidak ada gunanya. Kekuatan ilahi macam apa itu? Dewa Labu hampir kehilangan ketenangannya dan meraung. Raja Ruba Ekor Sembilan dan yang lainnya merasa lega melihat ini. Sudah kuduga. Kekuatan ilahi agung Kaisar Timur berbeda dari siapapun di dunia ini. Ia memiliki sistemnya sendiri, dan sama sekali tidak takut pada tubuh ilahi. Kedua Raja Daemon tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa kekuatan ilahi agung Zhang Fan tidak terpengaruh oleh asal mula tiga alam, dan mengapa tidak ada tanda kekuatan ilahi dalam kekuatan ilahi tersebut. Dari sudut pandang mereka, selama Zhang Fan dapat mengalahkan kalabash imortal dan melarikan diri ke kuil Panteon untuk menemui Demon Venerate, tidak ada hal lain yang penting. Perwujudan langit dan bumi yang sah. Zhang Fan tersenyum dan merentangkan lengan bajunya, menutupi langit dan matahari. Bintang-bintang di langit berkumpul membentuk nebula, dengan jumlah Zoutian. Membandingkan langit dengan bumi, tujuh langkah dalam satu lingkaran, akulah yang maha kuasa. Cahaya ilahi lima warna menyapu langit dan bumi, menyerap dan menghancurkan segalanya. Begitu dia bergerak, Zhang Fan tidak berhenti. Alam timur besar muncul di awan keberuntungan Suan Huang, dan pohon fusang bersinar di timur. Awan melonjak, dan kekuatan roh primordial didorong hingga batasnya, berubah menjadi banyak kekuatan ilahi agung. Serangan-serangan itu tidak ditujukan pada titik-titik lemah, juga tidak disambungkan untuk meningkatkan kekuatannya. Serangan-serangan itu dilepaskan dan dihancurkan begitu saja. Itu saja. Di dunia roh, bunga terate hitam yang melambangkan kehancuran bermekaran di setiap sudut. Hanya ada satu tempat yang memiliki cahaya terang. Cahaya itu berasal dari atas dan bawah. Di atas, Zhang Fan berdiri di udara. Kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya yang paling cemerlang di lengan bajunya, sementara di bawah, pedang kuno milik Dewa Labu menyapu area tersebut. Kekuatan ilahinya bersinar cemerlang saat ia bergerak melalui celah-celah di antara kekuatan ilahi. Kemanapun mereka berdua lewat, hamparan besar bunga terate hitam akan musnah pada titik di mana kekuatan ilahi meledak. Mereka menjadi dua bintang paling terang dalam kegelapan. Pada titik ini, entah itu Raja Ruba Ekor Sembilan atau Raja Ruba Ekor Sembilan, saudara Labu yang telah menonton dari pinggir lapangan dengan ekspresi khawatir, atau bahkan Labu Abadi itu sendiri, mereka semua memahami niat Zhang Fan. Pencegahan. Kekuatan ilahi yang agung tak terhingga, yang tidak berada dalam lingkup hukum tiga alam dan tidak terkendali oleh kekuatan ilahi itulah yang diandalkan Zhang Fan untuk menghalangi Zhang Abadi Labu. Dengan kekuatan ilahi yang luar biasa ini, hambatan satu sama lain pun terbalik. Titik terkuat menjadi titik terlemah. Yang kuat dan yang lemah bertukar posisi, dan penyerangan serta pertahanan juga berubah. Setidaknya, saat ini, Zhang Abadi Labu tak bisa lagi meminta status keluarga si begitu saja sambil tersenyum cerah. Wuss! Angin kencang itu terpotong menjadi dua. Suara gemuruh itu kehilangan kekuatannya, dan serangan kekuatan ilahi yang menyapu langit pun berhenti tiba-tiba. Pengeboman liar, yang sangat berbeda dari apa yang telah dilakukan Zhang Fan dalam beberapa tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya berhenti. Bukan hanya Kalabash Immortal dan Kalabash Brothers. Bahkan Nentile Fox King dan yang lainnya merasa seperti terbebas dari sesak nafas. Mereka menghela nafas panjang. Kalabash Immortal, apakah kau masih berpikir kau bisa mendapatkan negara keluarga si dariku? Di belakang kepala Zhang Fan, gagak emas mengeluarkan teriakan panjang. Ia mengepakkan sayapnya dan menginjak tanah. Lingkaran cahaya dan api terus meluas. Secara bertahap, garis besar seluruh tubuh Zhang Fan menjadi kabur di bawah cahaya lingkaran yang menyilaukan. Begitu terangnya sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Kekuatan yang sangat familiar. Sang Dewa Labu berhenti tersenyum dan mendesah. Tidak seorang pun tahu bahwa karena kekuatan yang akrab inilah dia melintasi penghalang ruang dan datang ke sini dari pecahan terakhir alam surgawi. Sekarang, kekuatan itu muncul lagi. Orang terhebat di alam semesta, Dewa Bumi Sejati, terbakar dengan kekuatan tubuhnya dan menyatu dengan kebrutalan dan keagungan Golden Crow. Saat cincin cahaya itu meluas, gelombang udara dan kekuatan yang mengerikan menyapu seluruh dunia roh. Gemuruh Di kejauhan, kuil semua Dewa bergetar. Kekuatan yang melimpah dan tak tertahankan meletus dan menyelimuti daratan luas alam roh. Pada akhirnya, kekuatan itu berkumpul di tempat Zhang Fan dan yang lainnya berada. Rasanya seperti ada sepasang mata yang menatap mereka. 1419 Tuan Monster Zhang Fan tiba-tiba berbalik, dan cahaya di matanya melonjak. Bahkan, cahaya itu mengalahkan halo yang meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan langsung menuju ke tempat di mana kuil para Dewa berada. Sang penguasa Monster dan Zhang Fan, dua orang kultifator kuat yang belum pernah bertemu sebelumnya, saling menatap melintasi jarak waktu dan ruang. Setelah beberapa saat, Zhang Fan mengalihkan pandangannya. Di luar kuil para Dewa, gelombang udara bergulung-gulung seolah-olah akan menghancurkan dunia. Pertempuran terakhir. Tiba-tiba, pikiran seperti itu terlintas di benak Zhang Fan. Seolah-olah mereka berdua berteriak dalam hati, merindukan pertempuran meskipun mereka tidak dapat bertemu satu sama lain. Dalam sekejap, Zhang Fan memfokuskan perhatiannya pada labu roh lagi. Labu roh, tiga alam dalam bahaya. Alam abadi suci dalam bahaya, dan dunia manusia juga dalam bahaya. Semua dunia kecil akan mati bersama. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk memilih. Mundur, atau bertarung. Angin pun berhenti. Zhang Fan membentuk pedang dengan jari-jarinya dan menunjuk ke arah labu roh dari jauh. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya itu mengembun di ujung jarinya dan membentuk pedang yang menyilaukan, yang diarahkannya ke spirit god. Ketajaman semacam itu sungguh mengerikan, seolah-olah dapat menembus jiwa seseorang hanya dengan melihatnya. Guru, saudara labu roh tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, Zhang Fan telah menunjukkan kekuatannya yang tidak terkekang oleh tubuh ilahi. Dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan labu roh sebelum pertempuran dengan Raja Monster, dan niatnya tidak bisa lebih jelas lagi. Pengeboman tubuh ilahi labu roh lebih merupakan pencegah dan bukti daripada pasokan. Sekarang, giliran spirit god untuk membuat pilihan. Tak seorang pun akan meragukan bahwa Zhang Fan akan ragu-ragu saat ini. Retak, retak, suara es yang beradu dengan palu berat dan retakan terdengar dari ujung jari Zhang Fan. Garis-garis hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti retakan pada es di atas porselen, indah dan rumit. Gemuruh, energi yang dipancarkan dari ujung jari Zhang Fan meledak dengan suara gemuruh, seolah-olah ingin menembus langit dan bumi. Intimidasi tak berwujud meningkat ke puncaknya. Mundur atau melawan. Teriakan kian san bergema di langit dan bumi. Teriakan Zhang Fan sebelumnya bergema di seluruh dunia. Tidak hanya tidak menghilang, tetapi juga mengungkapkan kekuatan tertinggi yang tidak dapat dibantah. Zhang Fan tidak menunggu jawaban dari labu abadi. Begitu dia selesai berbicara, dia menunjuk dengan jarinya. Zhang Fan berada di arah berlawanan, roh labu berada di tengah, dan panteon para dewa berada di kejauhan. Zhang Fan, Lu Yu, Yang Mulia Iblis. Pada saat ini, ketiga pembudidaya kuat itu bertarung untuk bertahan hidup dalam garis lurus. Gemuruh. Ribuan sambaran petir menyambar awan-awan di sembilan langit, memusnahkan banyak sekali terate hitam di sepanjang jalan dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Semua ini hanyalah akibat dari ledakan kekuatan Tresor Halo. Ketajaman tubuh utama, ditambah dengan teror tertinggi dari teriakan Golden Crow, berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan langsung menuju ke arah roh labu. Mundur atau tidak? Itu bukan lagi pertanyaan Zhang Fan, tetapi pertanyaan yang bergema dalam benak setiap orang. Menguasai. Roh labu merasa cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, jelas apa yang dia maksud. Situasinya sekarang sudah sangat jelas. Zhang Fan tidak takut dengan tubuh ilahi roh labu abadi. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan terakhir dari tubuh harta karun dewa sejati tanpa keraguan karena dia ingin roh labu membuat pilihan yang jelas. Jika roh labu abadi ingin bertarung, dia akan bertarung. Zhang Fan tidak akan lagi terganggu dan membunuh roh labu abadi di tempat. Setelah itu, dia akan melawan yang mulia iblis. Jika roh labu abadi ingin mundur, maka mundurlah secepatnya. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dan tenaga lagi, yang akan memengaruhi pertempuran terakhir dengan yang mulia iblis. Sesaat sebelum angin tak berujung dan kekuatan mengerikan menyelimuti labu abadi, wajah labu abadi yang awalnya suram menjadi cerah kembali. Dia berbalik dan berkata kepada labu giyok hijau, labu, ayo pulang. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Di bawah serangan kekuatan penuh Zhang Fan, labu abadi tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah jika dia mau. Namun, tidak mungkin Zhang Fan akan melakukannya sekarang. Pilihan labu abadi adalah apa yang dia inginkan. Di hadapan yang mulia iblis, dia tidak bisa membuang-buang energi. Fiuh! Pada saat itu, semua orang menghela napas lega. Zhang Fan tidak takut pada labu abadi, tetapi tidak ada yang yakin bahwa dia bisa menang. Bahkan jika dia bisa menang, dia harus mengeluarkan banyak energi. Hasil ini tidak bisa lebih baik lagi. Gemuruh! Gemuruh! Langit, bumi, angin, dan awan. Serangan penuh kekuatan Zhang Fan tidak melemah karena jarak. Sebaliknya, serangan itu menjadi semakin kuat saat menempuh jarak ratusan ribu mil. Di tengah suara yang memekatkan telinga itu, percakapan antara labu abadi dan labu giyok hijau dapat terdengar dari jauh dan tidak dapat disembunyikan. Labu, pergilah dan kumpulkan lebih banyak kekuatan ilahi. Guru! Seratus ribu tahun! Petik dua! Tidak! Hahaha! Tawa yang murni dan hangat terdengar dari kejauhan dan terdengar di telinga semua orang. Aku akan datang lagi untukmu. Kapanpun. Zhang Fan tersenyum dan menoleh ke belakang. Wajahnya serius. Seluruh dunia memudar di matanya. Hanya olah suci yang sebesar dunia itu sendiri. Ledakan. Pada saat itu, dalam sekejap mata, itu sangat singkat sehingga hanya bisa membuat gerakan terkecil sebelum kehabisan energi. Di bawah kendali Golden Crow, kekuatan terakhir dari tubuh True Immortal menghantam Pantheon Divine Hall secara langsung. Ledakan. 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 Aulah suci berguncang terlebih dahulu, lalu seluruh dunia roh juga berguncang. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh dan berguncang. Kiamat bisa saja terjadi kapan saja. Bahkan Lu Yu, Dewa Bumi, tidak mampu melancarkan serangan ini dalam keadaan normal di masa lalu. Itulah sebabnya serangan ini mengguncang kuil dewa. Ah. Saat cahaya itu mengendur, setitik cahaya kuning tanah bersinar keluar dari Aulah Suci. Cahaya itu sekecil kunang-kunang di malam musim panas. Cahaya itu tampak seperti akan hilang dalam keadaan linglung. Rekan Dong Huang. Suaranya lembut seperti suara nyamuk, tetapi sampai ke telinga Zhang Fan. Cahaya kuning tanah itu menghilang. Ketika dunia purba pertama kali diciptakan, muncullah teratai hitam. Teratai itu berasal dari asal yang sama dengan teratai hijau penciptaan, tetapi kebalikannya. Awalnya, teratai itu adalah kesengsaraan terbesar di dunia. Banyak penguasa yang meninggal, dan semua makhluk hidup pun mati. Begitu cahaya kuning tanah melintas di langit, ruang di luar Aulah Suci diselimuti oleh lapisan riak. Rasanya seperti beban yang tak terbayangkan telah kehilangan dukungannya dan runtuh. Dunia itu sendiri hancur. Jika ia larinya sedikit saja lebih lambat, ia akan hancur bersama dunia. Ketika Kaisar Diamond pertama beraksi, dia memiliki kekuatan tertinggi. Dia menekan teratai hitam penghancur. Anehnya, tidak seorang pun benar-benar tahu di mana teratai hitam penghancur itu disembunyikan. Saat itu, Aulah Suci belum ada. Pada akhirnya, suara itu sampai ke telinga Zhang Fan. Cahaya kuning tanah itu berkelebat di langit dan lenyap sepenuhnya. Kilin bumi pusat dari elemen ke-6, leluhur Kilin dari tiga dunia, telah dikalahkan dan melarikan diri. Dia telah mencapai banyak hal, dengan kuat menahan kekuatan olah ilahi yang tak terbatas dan bertahan hidup sampai sekarang. Akibatnya, tubuh binatang suci itu hancur dan jiwa Kilin melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada yang bisa mengkritiknya lagi. Baik itu misinya maupun tanggung jawabnya, Ert Kilin dapat digambarkan tidak memiliki penyesalan lagi. Alhasil, setelah menceritakan beberapa hal kepada Zhang Fan, ia benar-benar menyingkirkan segalanya dan melarikan diri ke kejauhan. Jika dia tetap tinggal di dunia ini, dia hanya akan menambahkan jiwa pendendam dari ahli tertinggi lainnya ke olah suci. Itu tidak akan memperbaiki situasi. Teratai hitam kehancuran. Tatapan mata Zhang Fan mengikuti cahaya kuning tanah itu dengan saksama hingga dia sepenuhnya lenyap dari jangkauan indera jiwanya, meninggalkan dunia roh. Fondasi Diamond Exal pasti terhubung dengan Black Lotus of Destruction, tetapi jelas bukan hanya itu. Kalau tidak, leluhur Kilin tidak akan menyebutkannya secara samar-samar. Apa sebenarnya yang telah dia temukan? Dalam sepersekian detik, pertanyaan muncul di kepala Zhang Fan satu persatu. Karena teratai hitam kehancuran telah ditumpas oleh Raja Iblis pertama, artefak dewa terhebat di zaman dahulu, Aula Dewa Panteon, apakah Dewa Iblis Agung muncul di sana dan mengendalikan sebagian kekuatan Aula Dewa Panteon? Apa sebenarnya misteri di balik ini? Dan apa pantangan leluhur Kilin? Tak satupun pertanyaan yang dapat memengaruhi ledakan hebat yang bergema di seluruh dunia. Jika ingin menembus kekacauan purba, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ketika lingkaran cahaya menghantam bagian luar Aula Suci Panteon, itu dengan paksa merobek celah. Retakan itu tidak berasal dari Aula Dewa Panteon itu sendiri. Dengan betapa luasnya dunia ini, mungkin tidak ada yang dapat melukai Aula Dewa Panteon. Retakan itu sendiri hanyalah retakan pada penghalang cahaya di sekitar Panteon Divine Hall. Aula Dewa Panteon menghancurkan dunia dan memperlakukan para ahli dari tiga dunia sebagai semut. Kenyataannya, sebelum artefak dewa terbesar di zaman kuno, bahkan para pahlawan tertinggi pun tidak berbeda dengan semut. Mereka bahkan tidak dapat menembus penghalang cahaya. Walaupun serangan Zhang Fan meminjam warisan dari Dewa Bumi Sejati Luyu, pada akhirnya tetap berhasil membuka celah. Ini adalah secercah kesempatan. Jika mereka bahkan tidak dapat mencapainya, Diamond Exalt akan dapat duduk di Panteon Divine Hall dan tetap tidak terluka, menghancurkan dunia. Seberapa mengerikankah itu? Gemuruh, gemuruh. Dengan gemuruh yang hebat, petir meletus, ruang angkasa runtuh, dan tanah retak. Setelah kehilangan dukungan dari leluhur kilin, Aula Dewa Panteon runtuh dengan keras. Seluruh dunia roh bergetar dalam kesedihan, seperti sebuah pulau di lautan, perlahan-lahan tenggelam karena kekuatan yang luar biasa. Surga. Apa ini? Jangan bilang dunia benar-benar runtuh. Di dunia manusia, baik yang abadi maupun yang fana, selama mereka punya mata dan bisa melihat ke atas, mereka pasti akan menatap ke langit saat ini. Matahari terhalang, dan cahaya terhalang. Di bawah naungan kegelapan, ia terus meluas, seperti tirai langit, menarik dunia manusia ke ujung dunia. Dunia roh. Zhu Jiuxiao, Feng Jiuling, King Feng, Shen Bing Zhenren. Semua ahli yang berdiri di puncak dunia manusia menatap ke langit. Bahkan dalam kegelapan, kekhawatiran dan ketakutan di wajah mereka dapat terlihat jelas. Jatuh. Dunia roh sedang runtuh. Getaran naluriah membuat jantung mereka berdebar, dan bayangan teror menyebar dari luar ke dalam. Jika dunia roh hancur, bagaimana mungkin dunia manusia bisa jauh? Apakah Daemon Exalt akan berhasil? Dong Huang, kamu di mana? Pada saat ini, entah itu di dunia roh, dunia manusia, atau bahkan di dunia kecil, banyak sekali ahli yang memandang ke arah yang sama dan memikirkan orang yang sama. Pada saat ini, di mana Zhang Fan, dan apa yang sedang dia lakukan? Di bawah kuil Dewa Panteon, Zhang Fan memiliki istana Kaisar Dong di atas kepalanya. Dia mengangkat satu tangan, dan 10.000 sinar cahaya melesat keluar. 1420. 10.000 sinar cahaya terbagi menjadi sembilan warna. Warna-warna tersebut sangat indah dan unik. Ada kemegahan pelangi, keindahan matahari terbenam, tetapi bahkan lebih hikmat. Seberkas cahaya mencuri semua kemegahan dunia. Tidak ada yang dapat menandinginya. Sumber semua cahaya itu adalah tangan terangkat Zhang Fan. Ada sebuah benda di telapak tangannya. Benda itu berkilau dan berbentuk seperti bulu. Siapa yang tahu burung jenis apa yang bisa memiliki bulu seindah itu? Itu adalah bulu Phoenix sembilan warna. Hanya penguasa Phoenix pertama, leluhur semua monster di dunia, yang terkuat yang ada setelah dunia diciptakan, yang bisa mencuri keindahan dunia. Hah! Zhang Fan menghembuskan napas dan mengangkat tangannya seperti sedang melempar gunung. Demi strategi tiga alam, aku meminta penguasa Phoenix pertama untuk bertindak. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya sembilan warna menerangi dunia. Cahaya itu bersinar dengan cahaya paling menyilaukan di dunia roh yang berkabut. Tepat pada saat ini, terdengar desahan samar. Desahan itu lembut, penuh kasih sayang, baik hati, mulia, bermartabat, dan penuh kebanggaan. Desahan kecil itu tampaknya mengandung kualitas yang tidak dapat dijelaskan oleh semua kata-kata indah di dunia. Phoenix pertama. Bulu Phoenix sembilan warna dari bulu Phoenix menyala dengan cahaya sembilan warna. Seekor burung Phoenix bangkit dari abu dan berbalik dengan anggun. Ini jelas bukan Phoenix pertama itu sendiri. Itu adalah kekuatan yang menjadi miliknya sebagai seorang penguasa. Pada saat ini, dia dipanggil oleh Zhang Fan dan turun ke dunia roh. Demi kelangsungan hidup dunia, aku meminta para kaisar suci purba untuk bertindak. Dengan teriakan keras lainnya, Zhang Fan membungkuk. Itu bukan untuk keselamatannya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk orang-orang biasa di tiga alam, miliaran orang. Lupakan. Penguasa Phoenix pertama pergi lebih dulu. Kau adalah junior dari ras manusia, dan tiga alam adalah rumahku. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Sebuah suara tua terdengar. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan merasa seperti telah kembali ke gua tak terbatas dan melihat tujuh kaisar suci purba yang dirantai oleh rantai berjasa. Suara itu terus bergema di udara. Hamparan cahaya kemasan dan kebajikan tak terbatas mengikuti dari dekat di belakang burung Phoenix, turun dari dunia tujuh kaisar. Ia menembus ruang dunia roh dan menyelimuti aula dewa Pantheon. Miliaran manusia berlutut dan bersujud di setiap titik cahaya kemasan, memohon kehidupan, kelangsungan hidup, reproduksi, dan kesejahteraan. Itulah jasa langit dan bumi, sekaligus kekuatan harapan tertinggi yang telah dihimpun oleh umat manusia, sebagai tokoh utama dunia, setelah bertahun-tahun beribadah. Chu Feng dan kaisar suci telah bergerak satu demi satu. Sebagai orang terakhir yang dikunjungi Zhang Fan sebelum datang ke sini, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan menonton. Dalam sekejap mata, sambaran kehancuran tak terbatas lainnya, seolah-olah itu adalah wujud primordial alam itu sendiri, menerobos kehampaan dan tiba. Sang penyihir agung telah melancarkan aksinya. Pada saat ini, Zhang Fan telah melemparkan bulu Phoenix sembilan warna dan mengundang para ahli untuk bergerak. Dalam sekejap mata, tiga kekuatan dahsyat merobek kekosongan di depannya, membawa serta gelombang udara yang mengepul saat mereka bertabrakan dengan aula dewa Pantheon. Yang mulia Chu Feng, kaisar suci purba, penyihir agung, demi keselamatan tiga alam, demi reproduksi makhluk hidup, demi kelangsungan ras, mohon bantulah saya. Beri saya waktu 24 jam untuk melenyapkan makhluk jahat ini dan menghentikan bencana ini. Suara Zhang Fan seperti lonceng besar, diiringi suara gagak. Dia berdiri di sana, tetapi seolah-olah dia telah dipercayakan ke dalam kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, suaranya menyebar ke setiap sudut dunia. Dunia roh, dunia manusia, banyak dunia kecil, berbagai pecahan dunia. Asalkan mereka memiliki kecerdasan, mereka akan mampu mendengar suara Zhang Fan. Ini bukan lagi seni ilahi, bukan pula kekuatan magis, juga bukan kekuatan Zhang Fan sendiri. Itu adalah kesadaran asli dari tiga alam yang bersorak untuknya. Setiap kata dapat didengar di seluruh dunia. Adik laki-laki. Zhu Jiusiao dan murid-murid sekte karakteristik Dharma lainnya berdiri di titik tertinggi pegunungan Lianyun, menatap bayangan besar. Anak. Di puncak matahari timur, lelaki tua itu memegang cangkir teh. Tangannya gemetar, berdenting, tetapi dia tidak dapat mendekatkan cangkir itu ke mulutnya apapun yang terjadi. Kakak senior, ayah, guru. Di bawah pohon seni dewa, si Ruo dan yang lainnya yang dekat dengan Zhang Fan mengepalkan tangan mereka. Hati mereka terkepal saat mereka menatap tujuh buah seni dewa hijau besar. Jika aku mati, buah seni ilahi akan matang. Perkataan Zhang Fan saat itu masih terngiang di telinga mereka. Tidak seorang pun dari mereka ingin melihat buah seni dewa di warnai merah. Itu berarti mereka akan kehilangan dia selamanya. Entah mereka adalah saudara dekat, kenalan lama, atau orang asing, singkatnya, ketika semua makhluk hidup di tiga alam mendengar suara Zhang Fan, awan pahala yang tak terbatas muncul di kehampaan dan dengan cepat berkumpul. Seluruh awan cahaya kemasan itu menghindari kuil para dewa dengan perasaan muak. 70 persen dari awan itu bergabung ke Istana Kaisar Dong di awan keberuntungan di atas kepala Zhang Fan, sementara 30 persen lainnya pergi ke Phoenix pertama, Kaisar Suci, dan penyihir agung. Tanpa disadari, keinginan agung itu menyentuh langit dan bumi, dan sejumlah pahala yang tak terukur telah turun. Dao Surgawi dihancurkan oleh Kaisar Iblis pertama. Sejak saat itu, kebaikan dan kebajikan tidak muncul di dunia manusia, dan dunia kultifator yang kejam pun tercipta. Dao Pasca Surgawi telah memperbaiki dirinya sendiri setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dibangun kembali. Khotbah Zhang Fan kepada dunia dan aspirasinya yang besar diilhami oleh surga. Seorang bayi yang baru lahir terbunuh, dan ketika akhirnya terbangun, ia harus menghadapi kehancuran kuil Demon Venerable. Pada saat ini, tidak peduli siapapun itu, selama mereka dapat menghentikan Demon Venerable, mereka akan menjadi anak kesayangan dari kesadaran asli tiga alam. Perkataan Zhang Fan bagaikan sebuah harapan besar. Jasa turun, dan untuk jalan surgawi saat ini, tidak ada jasa yang lebih besar dari ini. Wus, wus, wus. Angin kencang bertabrakan ke segala arah, saling menghancurkan, membentuk turbulensi yang mengerikan. Di tengah kekacauan itu, Istana Kaisar Dong membesar melawan angin, menelan pahala yang tak terukur. Dalam sekejap, istana itu sebesar langit dan bumi itu sendiri, dan setara dengan kuil para dewa saat mereka saling berhadapan dalam kehampaan. Di sisi lain, kekuatan Phoenix pertama, Kaisar Suci, dan penyihir agung bergetar, dan dari bawah ke atas, itu seperti pilar surgawi yang mengjulang dari tanah, menopang dasar kuil para dewa. Hampir tidak ada perintah, setelah ketiga kekuatan itu menyerang tanpa ragu-ragu, tiga kekuatan yang menjadi milik mereka langsung menembus penghalang ruang. Di Danau Merah Delima, di kedalaman Gua Wuliang, di tengah dataran pengorbanan kuno, cahaya kemasan pahala bersinar, dan masing-masing kembali kepada pemiliknya. Retak, retak, gemuruh. Suara retakan itu seakan-akan bumi tak sanggup menahan injakan seekor binatang raksasa, suara guntur bagaikan angkasa tak sanggup menahan gemuruh guntur. Runtuhnya kuil para dewa terhenti. Phoenix pertama, Kaisar Suci, penyihir agung, apakah kalian benar-benar ingin melawanku? Apakah kamu tahu akibatnya? Suara serak dan dingin, bergemuruh di antara langit dan bumi, datang dari kuil para dewa, bergema di kehampaan. Setan terhormat. Meskipun yang mulia iblis tidak mendapatkan perlakuan yang dianggap sebagai harapan terakhir dan kesayangan langit dan bumi seperti Zhang Fan, tetapi jika dia ingin menyebarkan suaranya ke sudut manapun di tiga alam, itu tidak dapat dianggap sebagai masalah yang sulit. Iblis yang terhormat, engkau memiliki ambisi besar untuk menghancurkan langit dan bumi, untuk menciptakan kembali alam semesta. Phoenix pertama mengagumimu. Kaisar Suci terdiam, penyihir agung terdiam. Akhirnya, suara agung Phoenix pertama terdengar, tapi keinginanmu bukan milikku. Kau dapat menghancurkan langit dan bumi demi keinginanmu yang agung, kami juga dapat menghentikanmu karena kekhawatiran kami. Lagi pula, lawanmu bukanlah kami. Chu Feng terdiam sejenak, seolah-olah dia telah melihat suara wanita anggun itu. Ada sedikit kekecewaan dan frustrasi dalam suaranya. Ini bukan lagi era kita. Di era yang hebat itu, hanya ada satu pemenang. Kita hanyalah pecundang. Karena kita sudah kalah, apa salahnya kalah lagi? Kamu dan dia adalah lawan. Pemenang di antara kalian adalah raja era baru ini, yang kuat yang membuka era besar berikutnya. Ini, ini, pertarungan kita. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan melontarkan kata-kata yang bagaikan guntur di musim semi. Setiap kata yang dilontarkannya menghancurkan lapisan awan di langit dan menghancurkan angin kencang yang bertiup di langit. Ha ha ha. Ayo, ayolah, kalian semua atau akan mati juga, tidak masalah apakah kalian mati lebih awal atau lebih lambat. Zhang Fan, ayolah, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki, untuk menghentikanku, untuk bertarung denganku. Iblis terhormat terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Seluruh kuil para dewa bergetar hebat, sinar cahaya yang tak berujung melesat keluar, seperti jutaan anak panah menembus udara. Huff. Ketika kuil para dewa meledak dengan kekuatan tak terbatas, tiga suara teredam keluar pada saat yang bersamaan. Jauh di dunia abadi pusat, gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus, danau merah di lima tempat phoenix pertama disegel, permukaan airnya anjlok, hampir mengering. Jauh di dalam gua tak terbatas dunia tujuh kaisar, belenggu berjasa mengencang, tujuh sosok bergoyang, tetapi tidak jatuh. Di dalam benih pengorbanan kuno dunia sihir, Iblis terhormat pan bergoyang, tersenyum, dan berdiri diam. Di belakangnya, yang mulia Iblis Pan berteriak, angin yang tak pernah henti bertiup melintasi dataran, tubuh yang mulia Iblis Pan hancur berkeping-keping. Pada saat angin berubah menjadi debu, mata yang mulia Iblis Pan masih jernih, dengan rasa rindu pada para penyihir, pada dunia, serta rasa lega dan terbebas. Di antara ketiganya, yang mulia Iblis Pan adalah yang terlemah. Jika bukan karena senjata ilahi, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Dia mengorbankan nyawanya demi kelangsungan hidup kaumnya, demi rasa terima kasih Zhang Fan dan demi tempat tinggal bagi suku penyihir. Hanya dengan satu serangan, Phoenix pertama, Kaisar Suci, dan yang mulia Iblis Pan semuanya membayar harganya, beberapa di antaranya mengalami kerugian yang tidak dapat dikembalikan. Namun, apapun yang terjadi, kuil para dewa tidak jatuh lagi, dunia abadi Suci terjebak di ambang kehancuran, Goyah. Tiga makhluk kuat telah memenangkan waktu yang paling berharga bagi Zhang Fan. Kali ini, mungkin tidak mencapai 24 jam, tetapi apapun yang terjadi, setidaknya ini memberi Zhang Fan kesempatan untuk menghadapi Iblis Pan. Apa yang dibutuhkan Zhang Fan hanyalah kesempatan seperti itu. Aku serahkan padamu. Serahkan saja padaku. Di depan Zhang Fan, pada penghalang berwarna-warni di luar kuil para dewa, sebuah retakan segera menutup. Retakan ini dibuat olehnya dengan menggunakan kekuatan terakhir dari tubuh harta karun abadi sejati dan kekuatan tertinggi dari gagak emas. Jika dia membiarkannya menutup, hampir mustahil untuk melakukannya lagi. Mari kita mulai. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam, mengangkat lengannya tinggi-tinggi, dan mendorong maju dengan sekuat tenaga seolah-olah sedang mencoba melawan sebuah kuali. Ledakan. Langit penuh dengan awan yang pecah, angin tak teratur, dan kis spiritual yang tak tenang, bagaikan lautan yang terbelah, bersiul ke kedua sisi. Di antara kuil para dewa dan Zhang Fan, terdapat ruang luas bagaikan ruang hampa, yang membentuk sebuah jalan. Istana Kaisar Dong. Zhang Fan berteriak, dan Istana Kaisar Dong bergemuruh. Cahaya keemasan pahala bermekaran, dan gambar 72 dewa iblis muncul, dengan suara gemuruh langit dan bumi, tiba-tiba bertabrakan dengan kuil para dewa. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara-suara yang menggetarkan bumi, dua raksasa, yang mewakili harta karun tertinggi dari dua era, bertabrakan di bawah perhatian gugup dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tiga alam.